Di malam hari, kota Pulau Paus menjadi tempat pesta pora, nyanyian dan tarian. Arus orang yang tak ada habisnya membicarakan kemakmuran kota laut ini. Rumah Tuan Kota. Menara kota yang megah tak tertandingi, dan gedung-gedung tinggi bagaikan pavilion pengamatan bintang. Dari puncak menara gerbang kota, orang dapat melihat sebagian besar kota Pulau Paus. Angin laut bertiup sepoi-sepoi membawa kesejukan yang nyaman. Oh, pil aliran jernih tingkat surga. Di gedung tinggi dengan perabotan mewah tiada taraf, beberapa penari menampilkan gerak tarinya yang mempesona. Cijueksin sedang duduk di kursi lebar dan nyaman, dengan dua wanita muda yang menggoda di pelukannya. Di depannya, komandan rumah Tuan Kota, Musi, berlutut dengan satu kaki, ekspresi dingin dan serius di wajahnya. He he, sudut mulut Cijueksin membentuk senyuman mengejek. Sepertinya dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran jimat surgawi untuk mendapatkan perahu emas awan mengalir itu. Aku sangat mengagumi keberaniannya. Musi mencibir, seorang master pola bumi yang remeh ingin berpartisipasi dalam pertempuran jimat surgawi. Sedangkan untuk memenangkan kejuaraan, itu adalah mimpi bodoh. Saya sebelumnya berpikir bahwa orang ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi tampaknya dia hanyalah orang bodoh dengan pemikiran liar. Orang seperti ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan Anda, Tuan Kota Muda. Bagaimana kalau bawahan ini membawa beberapa orang untuk pergi dan... Cahaya dingin berkedip di mata musih. Namun, Cijueksin sedikit mengangkat tangannya. Tidak perlu terburu-buru. Ini kota Pulau Paus. Sebagai tuan rumah, mengapa kita tidak bisa menunjukkan keramahan kita? Karena dia berani berpartisipasi dalam pertempuran jimat surgawi tanpa mengetahui besarnya langit dan bumi, aku akan bermain dengannya. Terlihat bahwa Cijueksin tidak mengambil hati masalah ini. Itu seperti seekor kucing yang bermain dengan tikus. Hanya ketika pihak lain kelelahan barulah mereka memahami apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Tuan Kota Muda, ada satu hal lagi, jejak kebingungan muncul di mata musih. Berbicara. Binatang yin yang Tuan Kota Muda, Noni, juga bersama orang-orang itu. Oh. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, Cijueksin sekali lagi tercengang. Dua wanita menggoda di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi bingung. Noni masih hidup. Mustahil. Setelah beberapa saat terkejut, Cijueksin sedikit menyipitkan matanya, dan sedikit ketertarikan muncul di antara alisnya. Sepertinya tidak membosankan seperti yang kukira. Cukup menarik. Jalanan yang terang-benderang dipenuhi aktivitas. Orang-orang datang dan pergi, dan segala macam teriakan memicu kemewahan kota tanpa tidur ini. Saudara Chuhen, aku pergi ke sana. Di mana kamu tinggal? Jika tidak ada yang lain, bagaimana dengan minuman? Setelah pendaftaran, Chuhen, Si Fengzi, dan Zheng Su, seniman tato muda dari kastil Zhongyuan yang baru saja mereka temui, meninggalkan menara gerbang naga bersama. Tidak, terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Zheng. Aku masih punya beberapa teman yang menungguku. Chuhen dengan bijaksana menolak. Zheng Su sedikit menyesal. Segera setelah itu, dia tersenyum. Kalau begitu, mari kita minum beberapa gelas lagi setelah pertempuran simbol surgawi berakhir. Baiklah. Kalau begitu aku pamit dulu. Zheng Su dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah Si Fengzi dan Chuhen. Keduanya juga sedikit mengangkat tangan sebagai balasannya. Setelah pihak lain pergi, Chuhen dan Si Fengzi mulai berjalan ke arah mereka datang. Wilayah di sekitar kota Pulau Paus benar-benar penuh dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi. Sebenarnya ada begitu banyak seniman tato terkemuka, kata Chuhen. Si Fengzi sedikit mengangkat matanya, dan menjawab sambil berpikir, gadis bermarga Su itu tidak sederhana. Jika kamu bertemu dengannya di kompetisi, dia akan menjadi masalah yang sangat pelik bagimu. Chuhen mengangguk. Dia tidak bisa menyangkal hal ini. Ketika Su Lingzu mendaftar untuk kompetisi, dia telah mengeluarkan pil tingkat surga kelas menengah seperti pil kohesi punggung Bukit Naga. Hal ini benar-benar memberikan banyak tekanan pada kontestan lainnya. Selain Su Lingzu, ada juga Song Siu yang tidak tersenyum dan Liu Yan yang kurang ajar. Mereka semua adalah lawan yang sangat kompetitif. Bahkan yang disebut sebagai penguasa kota muda Cijuexin adalah seniman tato mengerikan paling populer tahun ini. Sejujurnya, Si Fengzi sebenarnya tidak terlalu memikirkan Chuhen. Bukan karena Chuhen lemah, tapi lawannya terlalu kuat. Setelah bergaul dengan Chuhen selama periode ini, Si Fengzi juga diam-diam mengakui bahwa Chuhen memiliki bakat luar biasa dalam seni Rune. Namun baginya, ini hanyalah pekerjaan sampingan. Fokus utamanya adalah bela diri Dao. Bahkan dengan dukungan dari pohon Rune abadi, masih agak sulit untuk menjembatani kesenjangan antara para jenius yang terutama berfokus pada Rune. Tentu saja, Si Fengzi tidak bermaksud bahwa Chuhen tidak memiliki peluang sedikitpun. Hanya saja kemungkinan kemenangannya tidak jelas. Kamu sepertinya tidak khawatir. Setelah hening lama, Si Fengzi akhirnya menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Sebenarnya, Chuhen sangat tenang sepanjang hari. Dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Sebaliknya, yang lain justru khawatir. Chuhen mengangkat alisnya dan tersenyum, sebenarnya, berpartisipasi dalam pertempuran provinsi surga bukanlah satu-satunya pilihan. Oh! Si Fengzi terkejut. Dia memandang pihak lain dengan heran. Mata cerah Chuhen penuh percaya diri, seolah-olah dia tidak pernah mengkhawatirkan masalah ini. Maksud Anda? Itu benar, Chuhen menganggup dengan pasti. Bahkan jika aku kalah dalam pertempuran jimat surgawi, aku masih punya cara untuk meninggalkan kota Pulau Paus. Mata si Fengzi membelalak kaget. Karena kamu sudah punya rencana, aku tidak akan mengganggu pilihanmu. Chuhen tidak mengatakan apapun lagi. Tatapannya berubah dalam saat dia melihat ke tempat lain. Kakak Chuhen, Senior Wes Win, kamu kembali. Setelah kembali ke restoran, dia menemukan Ye Yao, Long Suansuang dan Haozi masih duduk di posisi semula. Bagaimana itu? Apakah Anda mendaftar? Mata Phoenix Long Suansuang berdesir karena melankolis. Chuhen menganggup dan memandang mereka. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Di mana yang lainnya? Mu Feng melihat kalian sudah lama tidak kembali, jadi dia pergi mencarimu. Dua orang lainnya pergi jalan-jalan. Jawab Haozi. Baiklah, kalian bisa bersenang-senang di kota selama beberapa hari ke depan. Nada santai Chuhen membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Selanjutnya, Chuhen ingin membuat beberapa persiapan. Adapun Cijueksin, dia tidak khawatir orang-orang dari kediaman tuan kota akan menemukan masalah dengannya. Dari fakta bahwa Cijueksin telah melemparkan noni si binatang yin yang ke dalam badai kematian di perahu awan mengalir, tidak sulit untuk melihat bahwa pihak lain itu keras kepala dan berpendapat sendiri. Kemungkinan besar Cijueksin tidak akan secara terbuka mengambil tindakan melawan mereka sampai saat-saat terakhir. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Chuhen kembali ke kamarnya untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Meskipun semua orang ragu, mereka hanya bisa mempercayai Chuhen. Karena mereka sudah terjebak di kota Pulau Paus, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka segera berangkat ke berbagai tempat menarik di sekitar kota Pulau Paus untuk bersantai dan bersenang-senang. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. 992. Pertempuran jimat surgawi telah tiba sesuai jadwal. Pada hari ini, jalan-jalan di kota Pulau Paus dihiasi dengan lentera dan pita, dan atap serta puncak pohon dihiasi dengan jumbai dan pita. Suara penghormatan meriam mengguncang langit, dan konfeti warna-warni berkibar di udara. Kawasan teluk di sebelah selatan kota Pulau Paus sudah dipenuhi orang. Ada kapal-kapal dari berbagai ukuran yang berlayar ke sana kemari di pantai, dan ada aliran binatang iblis terbang yang tak ada habisnya meluncur di udara. Setelah melintasi dua hingga tiga li air laut, kerumunan orang berkumpul di Pulau Wim Suci, tempat pertempuran jimat surgawi akan diadakan. Pulau Holy Wim adalah pulau berukuran sedang di dekat kota Pulau Paus. Luasnya hanya sepersepuluh dari pulau kota utama, namun lingkungan di Pulau Holy Wim adalah yang terbaik. Di dalam air laut yang biru, Pulau Holy Wim bagaikan seekor wim besar yang melingkar di permukaan air. Segala jenis tanaman dan bunga yang cerah dan indah tampak seperti sisik berwarna-warni. Dari jauh, beberapa binatang iblis laut yang besar dan aneh akan muncul dari perairan sekitar Pulau Wim Suci dari waktu ke waktu. Tempat ini sangat indah. Saya sangat berharap kita bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ye Yao hanya bisa menghela nafas saat dia berdiri di tepi pantai, merasakan angin laut bertiup menerpa wajahnya. Pada saat ini, Chu Hen, Si Feng Zi, Long Suan Suang, dan yang lainnya telah tiba di Pulau Wim Suci bersama orang-orang dari kota Pulau Paus. Ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai sehingga menimbulkan cipratan ombak ke terumbu karang. Kerang laut yang indah bertebaran di tepi laut, dan kepiting-kepiting kecil berebut setelah terdampar di pantai. Burung camar cantik terbang dengan anggun seperti anak panah, menembus udara saat menginjak ombak. Jika bukan karena semakin banyaknya penonton di belakang mereka, mereka hampir lupa bahwa mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Master Tato. Hei, kakak Chu Hen, kamu di sini. Aku sudah mencarimu selama setengah hari. Saat ini, suara yang jelas terdengar dari belakang mereka. Pendatang baru itu tidak lain adalah Zheng Su, yang mereka temui di pagoda Gerbang Naga. Saudara Zheng, Chu Hen tersenyum. Tatapan Zheng Su menyapu orang-orang di sekitar Chu Hen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menganggup dan memuji. Teman-teman saudara Chu Hen benar-benar naga dan burung phoenix di antara manusia, tak tertandingi di generasi mereka. Aku benar-benar malu. Hei, kakak ini punya mata yang bagus. Mu Feng, tanpa malu-malu, menimpali. Yang lain menggelengkan kepala tanpa daya. Orang ini benar-benar tidak tahu apa itu sopan santun. Chu Hen juga memberikan pengenalan singkat kepada kedua belah pihak. Kesopanan dan kesopanan Zheng Su meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Saudara Chu Hen, putaran pertama pertempuran Jimat Surgawi akan dimulai dalam waktu kurang dari setengah jam. Ayo pergi ke panggung naga melingkar. Kata Zheng Su. Putaran pertama, Chu Hen menyipitkan matanya. Total ada berapa putaran? Pertanyaan ini menyebabkan Zheng Su tercengang, dan dia bertanya-tanya apakah Chu Hen benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran Jimat Surgawi. Kenapa dia tidak tahu apa-apa? Tanpa sepengetahuan mereka, Chu Hen juga memutuskan untuk berpartisipasi pada menit terakhir. Jika bukan karena Cijueksin, yang mencegah mereka mendapatkan izin meninggalkan kota Pulau Paus, mereka pasti sudah berada ribuan mil jauhnya sekarang. Tiga putaran. Jawab Zheng Su. Ayo, kita bicara sambil berjalan. Segera, Zheng Su dengan kasar menjelaskan aturan pertempuran Jimat Surgawi kepada beberapa dari mereka. Dua babak pertama adalah babak penyisihan, dan babak ketiga adalah babak final yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Karena peningkatan intensitas dan penghargaan tahun ini, jumlah Master Tato yang berpartisipasi dalam kompetisi jauh melebihi rekor sebelumnya. Oleh karena itu, pertempuran Jimat Surgawi tahun ini akan sangat intens. Di antaranya, dua wilayah dengan ekspektasi tertinggi adalah kota Pulau Paus dan Kastil Songyuan, yang merupakan rumah bagi banyak ahli Tato. Lalu ada Teluk Buaya Raksasa, kota Dongluye, dan tempat lainnya. Menurut pendapat semua orang, jika tidak terjadi apa-apa, pemenangnya adalah ahli Tato dari salah satu tempat tersebut. Saat beberapa dari mereka mengobrol, mereka melangkah ke tangga batu yang memiliki tiga tingkat. Ada hampir seratus langkah di setiap tingkat. Setiap langkah terbuat dari marmer putih yang sangat kokoh. Mereka tersusun rapi, dan sangat rapat sehingga bahkan jarum pun tidak akan mampu menembus celahnya. Ketika semua orang melangkah ke anak tangga terakhir, apa yang muncul di hadapan mereka adalah anjungan pengamatan laut yang sangat luas dan besar. Berdiri di platform tinggi ini, mereka berbalik untuk melihat laut biru di belakang mereka. Lautnya luas dan tak terbatas, dan ombaknya beriak, seolah menyatu dengan langit. Di tengah anjungan pengamatan laut terdapat patung naga banjir setinggi 10 meter. Patung naga banjir digulung dalam sebuah kolam, dan terdapat air mancur di dalam kolam tersebut. Naga banjir itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menatap lurus ke depan tangga. Itu jelas dan hidup, seolah-olah itu adalah roh penjaga pulau naga banjir suci. Pada saat yang sama, di pinggiran anjungan pengamatan laut, sudah banyak berdiri stand-stand megah yang dibangun. Platform penglihatan terhubung, dengan bagian depan lebih rendah dan bagian belakang lebih tinggi. Ada juga deretan kursi luas di peron. Saat ini, banyak orang sudah mengambil tempat duduknya, dan kerumunan yang berisik membuat keributan. Ada banyak sekali orang, Kiao Xiaowan melihat sekeliling, apakah mereka duduk di suatu tempat? He he, Zheng Su tertawa terbahak-bahak, kamu bisa duduk di mana saja kamu mau di platform pengamatan, tapi di sana. Hanya penguasa kota-kota Pulau Paus dan para leluhur keluarga besar yang bisa duduk di sana. Mengikuti arah yang ditunjuk Zheng Su, pandangan semua orang beralih ke platform pengamatan di utara. Anjungan pandang di sana adalah yang paling megah, seperti ruang singgah sana kaisar suatu dinasti. Sebuah tangga berukir indah memanjang hingga ke dasar platform. Beberapa kursi lebar yang kosong ditutupi dengan bulu binatang iblis yang mahal, yang merupakan simbol status. Di bawah peron, beberapa penjaga lapis baja berdiri di kedua sisi, seperti penjaga kekaisaran. Orang-orang biasa tidak berani mendekat. Cuhan mengalihkan pandangannya ke platform pengamatan utara dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Setelah itu, semua orang menemukan tempat kosong untuk menunggu. Pada saat yang sama, semakin banyak orang dan kontestan yang datang. Suara penghormatan meriam mengguncang langit, dan ribuan kelopak bunga berjatuhan. Selama periode ini, beberapa seniman rune terkemuka dari teluk buaya raksasa dan kota benua timur datang satu demi satu, menyebabkan keributan kecil. Itu Song Siu dari Kastil Song Yuan. Tiba-tiba, keributan kecil muncul di kerumunan. Sosok yang mengenakan jubah dan topi berbentuk kerucut muncul di sudut anjungan pengamatan laut. Pakaian pihak lain tampaknya bukan pakaian seorang seniman rune, melainkan pendekar pedang malam hujan. Pakaian Song Siu sungguh aneh. Dia selalu seperti ini. Semua orang di Kastil Song Yuan tahu itu. Meskipun Song Siu memiliki kepribadian yang eksentrik dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain, tidak ada yang berani menyangkal bakat hebatnya dalam bidang rune. Namun tidak ada yang berani menyangkal bakat alaminya yang luar biasa dalam seni jimat. Khususnya di domen penyempurnaan senjata, dia memiliki standar yang sangat tinggi. Di tengah keributan, Song Siu menemukan sudut terpencil dan duduk. Dia menurunkan topi bambunya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Keributan yang disebabkan oleh pihak Song Siu belum meredah ketika gelombang keributan lain muncul. Nona Su Lingzu juga ada di sini. Dan Tuan Muda Zuo, Zuo Yuhan. Jika penampilan Song Siu terlihat pendiam dan tidak ramah, maka kedatangan Su Lingzu bagaikan pemandangan yang indah. Tidak hanya dia ditemani oleh pembangkit tenaga listrik jenius, Wu Ziu, Zuo Yuhan, tetapi ada juga beberapa pemuda dan pemudi lainnya dengan temperamen luar biasa. Seolah-olah mereka adalah bintang yang mengelilingi bulan. Nona Lingzu, kami mendukungmu. Saya datang jauh-jauh dari Kastil Song Yuan untuk menonton kompetisi Anda. Jangan mengecewakan kami. Sorakan nyaring terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Ekspresi Su Lingzu tenang. Matanya yang jernih bagaikan air di sumur kuno. Zuo Yuhan tersenyum lembut. Ada banyak orang dari Kastil Song Yuan di sini. Orang-orang ini semua ada di sini untukmu. Bukankah kamu yang mengundang mereka? Su Lingzu bertanya dengan acuh-ta'acuh. Zuo Yuhan tertegun pada awalnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin lebih banyak orang menyaksikan momen penting ketika Anda menjadi juara dalam satu kesempatan. Mata indah Su Lingzu sedikit terangkat. Dia tampak menghela nafas pelan, tapi tidak mengatakan apapun lagi. He he, kamu terburu-buru, merayakannya, sepagi ini. Bagaimana jika Anda bahkan tidak bisa masuk tiga besar? Bagaimana Anda akan membereskan kekacauan ini? Begitu suara Zuo Yuhan menghilang, tawa angkuh dan mengejek terdengar. Hua! Saat hujan kelopak menari di udara, aura kuat menyelimuti seluruh area. Dalam sekejap, seluruh anjungan pengamatan laut meledak dalam sorak-sorai yang melonjak hingga ke langit. Itu lebih dahsyat dari keributan sebelumnya. Artis rune jenius kota Pulau Paus kami akhirnya tiba. Itu adalah Tuan Kota Muda. Dan Tuan Muda Liu Yan dan Nona Sui Feng. Kota Pulau Paus akan menang. Seluruh Pulau Naga Banjir Suci dipenuhi dengan kegembiraan. Beberapa sosok muda dengan sikap luar biasa perlahan berjalan ke Koilet Dragon Terrace di tengah sorak-sorai penonton. Orang yang memimpin sangatlah tampan. Wajahnya seperti mahkota batu giyok, dan dia memancarkan aura keilmuan yang benar-benar berbeda dari aura seorang cendikiawan. Tuan Kota Muda Kota Pulau Paus, Master Lune Surgawi peringkat kelima, Chi Juexin. Di belakangnya ada seorang pria muda dengan ekspresi kurang ajar dan seorang wanita muda dengan wajah cantik dan temperamen arogan. Orang ini adalah tuan muda yang sama populernya dari keluarga Liu, Liu Yan, dan putri tertua dari keluarga Sui, Sui Feng. Mereka berdua sama-sama tak tertandingi dan sama-sama mempesona. Kedua belah pihak bertemu di jalan sempit, menyebabkan serangkaian percikan api berterbangan. Heh, Zuo Yuhan mengangkat alisnya yang tampan dan tersenyum acuh-ta'acuh. Tuan Kota Muda, jangan bilang padaku bahwa tiga teratas akan dimonopoli oleh kota Pulau Pausmu. Meskipun pertempuran jimat surgawi tidak ada hubungannya dengan Zuo Yuhan. Tapi karena dia menemani Su Lingzu, tentu saja dia harus membalas. Sudut mulut Cijuexin melengkung dengan anggun saat dia berjalan ke depan. Aku tidak mengatakan itu. Lalu apa maksudmu tadi? Zuo Yuhan bertanya. Maksudku adalah, tatapan Cijuexin provokatif, suaranya jernih dan kuat. Kamu bahkan mungkin tidak bisa melewati babak kedua. Ledakan. Bahkan tidak lolos babak kedua. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kerumunan menjadi gempar. Arogansi. Kesombongan mutlak. Kompetisi belum dimulai, namun bau mesiu yang kental sudah menyebar. Namun, inilah yang ingin dilihat penonton. Haha, kata yang bagus. Tuan Kota Muda terlalu mendominasi. Seperti yang diharapkan dari penguasa Kota Muda Kota Pulau Paus kita, dia memiliki sikap seorang raja. Memperlakukan orang lain dengan sopan sebagian besar merupakan tindakan munafik. Terkadang, orang menyukai provokasi yang sederhana dan langsung seperti ini. Momentum pihak Kota Pulau Paus secara langsung membayangi momentum orang-orang dari Kastil Songyuan. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan Zuo Yuhan dan keluarga di belakangnya jelas tidak biasa. Menghadapi provokasi Cijuexin, Cijuexin sama sekali tidak takut. Dia masih tersenyum dengan tenang dan alami. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Dengan itu, Zuo Yuhan melirik Su Lingzu di sampingnya. Mata pria itu tenang, dan bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Bagiku, pertempuran jimat surgawi hanyalah pertukaran teknik jimat. Dengan itu, Su Lingzu berbalik dan berjalan menuju tempat peristirahatan. Zuo Yuhan berbalik untuk melihat Cijuexin, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Dari segi penonton, terlihat jelas bahwa Kota Pulau Paus lebih unggul dalam bentrokan pertama ini. Mengenai apakah mereka benar-benar dapat menekan Kastil Songyuan, itu adalah sesuatu yang semua orang nantikan. Jadi itu Cijuexin, dia sungguh sombong. Ekspresi Hangyikuan berubah serius saat dia menyaksikan dari kursi penonton. Sebelumnya, dia, Kiao Xiaowan, dan Si Fengzi tidak hadir di Flowing Cloud Bot. Ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Mata Si Fengzi menyipit saat dia berkata dengan nada serius, anak ini tidak mudah untuk dihadapi. Saya khawatir Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Karena bahkan Si Fengzi telah mengatakannya, yang lain tidak bisa tidak melihat ke arah Cu Hen dengan cemas. Jika itu hanya konfrontasi tatap muka biasa, maka Cijuexin tidak akan menjadi ancaman bagi Cu Hen. Namun, jika mereka bertarung menggunakan teknik jimat, mungkin ada banyak orang yang hadir yang bisa menjadi ancaman bagi Cu Hen. Pada saat ini, Cijuexin, yang telah melangkah ke tengah Coilet Dragon Arena dan sedang berjalan menuju stand Tuan Rumah di utara, tiba-tiba melirik ke samping. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan saat menyapu Cu Hen dari jarak beberapa ratus meter. Saat tatapan mereka bertemu, seolah-olah dua bilah tak kasat mata bertabrakan. 993. Berdengung. Di udara, sepertinya ada bilah tajam tak terlihat yang bertabrakan dan berpotongan. Gelombang Ki yang tidak jelas mengalir menuju lokasi Cu Hen. Saat tatapan mereka bertemu, senyuman sembrono dan mengejek muncul di wajah Cijuexin. Sebuah provokasi diam-diam. Ejekan dan penghinaan yang terang-terangan. Orang ini, Mu Feng mengerutkan kening dan wajahnya menunjukkan ekspresi gelap dan dingin. Cu Hen tidak marah sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, biarkan saja. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Cijuexin, Liu Yan, Sui Feng, dan seniman rune lainnya dari kota Pulau Paus berjalan melewati platform naga melingkar dan naik ke tribun penonton tuan rumah. Seiring berjalannya waktu, kursi di Koilet Dragon platform terisi satu demi satu. Tapi tepat ketika waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum putaran pertama pertempuran jimat surgawi, serangkaian lebih dari selusin penghormatan meriam tiba-tiba meledak di langit di atas pulau ular suci. Ledakan. Bang. Bersamaan dengan suara meriam yang datang dari laut di depan mereka, hampir seluruh warga kota Pulau Paus langsung berdiri. Di permukaan laut, sebuah perahu naga besar sedang berlayar menuju mereka. Wow. Suara klakson yang keras dan berapi api menyebar ke segala arah, dan air biru terbelah menjadi lapisan gelombang yang bergelombang. Perahu naga setinggi seratus meter itu menginjak ombak dan membelah ombak, seperti binatang laut raksasa yang menyerbu ke arah mereka. Mendesis. Ketika perahu naga berada beberapa puluh meter dari pantai pulau naga banjir suci, karpet merah baru tiba-tiba melintasi langit. Itu seperti pelangi yang melintasi cakrawala saat dengan cepat meluas dari perahu naga ke platform naga melingkar. Sial. Pertunjukan yang luar biasa. Mu Feng bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, lima sosok luar biasa muncul dari kabin di atas perahu naga. Ditemani oleh aura kuat yang membuat orang lain gemetar, mereka berlima melangkah ke karpet seperti jembatan pelangi dan langsung terbang ke alun-alun Coilet Dragon Stage. Berdengung. Aura yang sangat agung membuat semua orang merasa hormat. Seluruh warga kota Pulau Paus mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersorak serempak. Selamat datang, Tuan Kota. Selamat datang, empat leluhur. Selamat kepada Tuan Kota karena abadi dan menguasai empat lautan. Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Sorakan semakin keras, tanah di Pulau Ular Suci sedikit bergetar. Orang yang memimpin memiliki tatapan setajam elang. Dia mengenakan jubah giyok bersulam dan dua jambul janggut di sudut mulutnya memancarkan aura mulia seorang raja. Melihat kerumunan yang bersorak di depannya, Ciming mengangguk sedikit, seolah-olah dia adalah seorang raja yang meremehkan rakyat jelata. Di belakang Ciming ada beberapa keluarga bangsawan lain yang bersama-sama mengelola kota Pulau Paus. Mereka adalah kepala keluarga Liu, keluarga Sui, keluarga Meng, dan keluarga Sen. Mereka berempat adalah ahli terkemuka yang telah mencapai alam mendalam langit tingkat ke-9. Mereka berlima berdiri bersama, aura yang mereka pancarkan benar-benar seperti gunung. Orang-orang hanya bisa mengangkat kepala untuk melihatnya. Di bawah tatapan banyak orang yang hadir, kelompok lima orang Ciming naik ke sisi utara tribun yang menyerupai ruang singgah sana kekaisaran. Rumah-rumah tuan kota lainnya dan para eksekutif dari empat keluarga besar juga mengikuti di belakang. Terima kasih sudah datang dari jauh, berdiri dengan bangga di tribun, mata Ciming yang tajam dan mendominasi menyapu sekeliling. Dia mengangkat tangannya dan suaranya yang agung bergema. Suasana yang sudah membara terus meningkat, dan semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Orang-orang dari Kastil Song Yuan, Teluk Buaya Raksasa, Kota Ye, dan tempat lain juga merespons. Tuan kota Ciming bijaksana dan perkasa, tak tertandingi di bawah langit. Hahaha, Ciming tertawa terbahak-bahak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya malu, malu. Saya harap kalian semua bisa memaafkan saya jika saya telah mengabaikan Anda dengan cara apapun di kota Pulau Paus saya. Melihat Ciming yang mengesankan dan mengesankan di tribun, Zuo Yuhan dari Kastil Song Yuan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya Ciming benar-benar telah menerobos ke alam abadi kuno. Tidak heran orang-orang dari kota Pulau Paus begitu bangga. Bibir merah Suling Zhu sedikit terbuka. Bahkan tanpa tuan kota Ciming, Cijueksin itu juga orang yang sangat sulit dihadapi. Zuo Yuhan mengangkat alisnya, ekspresi serius di wajahnya. Setelah beberapa basa-basi sederhana, Ciming melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, saya yakin semua orang di sini cemas karena menunggu, bukan. Kalau begitu, mari kita mulai kompetisinya dulu. Selebihnya, kita bisa membicarakannya nanti. Mulai kompetisinya dulu. Boom! Sorakan memenuhi udara, semua peserta terguncang, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Siapa yang tidak ingin menjadi terkenal dan tak tertandingi di dunia ketika mereka masih muda? Ini akan segera dimulai, Saudara Cu Hen, Zheng Su mengepalkan tangannya, kegembiraan di wajahnya. Cu Hen sedikit mengangkat matanya. Meski tidak terlalu fanatik seperti yang lain, ia tetap sedikit berharap dalam suasana antusias ini. Pada saat ini, beberapa tokoh tingkat tinggi dari Istana Tuan Kota melangkah ke alun-alun Koilet Dragon Arena. Mereka saling memandang, mengangguk, dan kemudian mengangkat tangan mereka dalam pemahaman diam-diam, melepaskan energi reiki yang kuat dan kuat. Wuss! Dalam sekejap, tangan mereka dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang rumit, terus-menerus menyimpulkan serangkaian segel tangan yang rumit. Menara ilusi hitam. Mereka berteriak serempak, berjongkok, dan menepukkan telapak tangan ke tanah. Berdengung. Lapisan polaki yang kuat menyebar ke segala arah, seolah-olah susunan rune telah diaktifkan. Di dasar alun-alun Koilet Dragon Arena, prasasti aneh yang berpotongan dengan cahaya suci tiba-tiba muncul. Pola yang panjang dan sempit itu seperti busur petir yang nakal, langsung mengelilingi seluruh Koilet Dragon Arena. Aura yang keluar dari mereka melonjak sekali lagi, dan urat biru menonjol di dahi mereka. Bangkit. Menara ilusi hitam, bangkit. Begitu suara itu turun, pola roh yang padat bermekaran dengan ribuan cahaya ilahi, dan lapisan cahaya ilusi, berkabut, dan lembut muncul di tanah. Dengeng dengungan. Bersamaan dengan serangkaian suara gemetar, dengan patung naga banjir di tengah alun-alun sebagai pusatnya, empat pagoda yang diposisikan secara diagonal perlahan-lahan bangkit dari tanah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan aliran udara seperti air pasang. Semua orang di luar arena diam-diam terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bagaikan rebung sehabis hujan, keempat pagoda itu langsung menjulang. Tanahnya tidak rusak, seolah-olah mereka dipanggil dari dunia lain. Diiringi segala macam seruan, keempat pagoda itu berhenti ketika tingginya mencapai sekitar 100 meter. Pagoda-pagoda itu berlapis jelas, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Permukaannya diliputi cahaya ilusi, dan mereka berdiri di depan semua orang seperti puncak gunung. Ini adalah menara ilusi hitam, dan juga tempat putaran pertama pertempuran jimat surgawi. Suara yang agak bermartabat terdengar dari tribun penonton utara. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berjanggut setengah putih. Di tribun penonton, mata cuhen berbinar. Orang tua ini tidak lain adalah orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran di pavilion gerbang naga. Dan mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah anggota tingkat tinggi keluarga sui, salah satu dari empat keluarga besar di kota Pulau Paus. Namanya adalah Suigen. Tatapan semua orang tertuju pada Suigen. Jelas sekali bahwa dia akan menjadi tuan rumah pertempuran jimat surgawi. 994. Dengeng Dengungan. Gelombang energi yang rendah namun kuat dilepaskan ke segala arah. Melihat menara hitam setinggi 400 meter yang ditutupi pola cahaya ilusi, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Itu seperti sebuah pagoda yang dipanggil dari dunia lain. Auranya misterius, dan sulit membedakan apakah itu asli atau palsu. Ia berdiri di alun-alun Coilet Dragon Arena dengan aura yang mengesankan. Empat menara ilusi hitam akan dibagi menjadi empat bagian. Setiap peserta akan memasuki menara ilusi hitam yang sesuai dengan token bernomor yang diberikan kepada mereka saat mendaftar. Aturan babak pertama adalah kehabisan menara ilusi hitam di dalam waktu yang ditentukan. Tetua Klansui, Suigen, yang menjadi tuan rumah babak ini, menjelaskan. Dalam waktu yang ditentukan, keluar dari menara ilusi hitam. Ini adalah dua poin penting. Chi Juexin, Liu Yan, Sui Feng, Su Ling Su, dan banyak peserta lainnya tercengang. Song Siu, yang sedang duduk di sudut sepi, juga mengangkat kepalanya. Di bawah penutup topi bambunya, sepasang mata tajam bersinar. Apakah ada yang punya pertanyaan? Suigen bertanya dengan keras. Elder Sui, bolehkah saya tahu jam berapa sekarang? Bagaimana kita akan keluar dari sana? Seorang peserta muda bertanya dengan suara yang jelas. Waktunya 30 menit. Ada pun cara keluarnya, kalian bisa mengamatinya sendiri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Suigen melambaikan tangannya dan berteriak, mulai pengatur waktunya. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dua penjaga dari rumah gubernur membawa sebuah meja panjang dan meletakkannya di bawah mimbar tuan rumah. Ada pembakar dupa di atas meja, dan sebatang dupa sepanjang 30 cm dimasukkan ke dalam pembakar. Dibutuhkan waktu sekitar satu jam untuk membakar dupa. Saat penjaga menyalakan dupa, Suigen mengumumkan dimulainya putaran pertama kompetisi. Semua peserta, masuk ke menara. Masuki menara. Bersamaan dengan kerasnya suara pengumuman tersebut, banyak sosok yang berlari turun dari tribun penonton secepat kilat. Meski ini baru babak pertama, semua orang menunjukkan sikap yang sangat serius. Mereka tidak berani menyanyiakan satu detik pun. Mereka takut tidak dapat menyelesaikan kompetisi promosi putaran pertama dalam waktu yang ditentukan. Semua peserta memegang token bernomor di tangan mereka. Setelah sampai dialun-alun, mereka menyerahkan token tersebut kepada inspektur yang berdiri di luar menara. Setelah yang terakhir memastikan bahwa tidak ada kesalahan, para peserta memasuki menara ilusi hitam melalui pintu masuk di bagian bawah. Setiap kali seseorang masuk, layar cahaya di pintu masuk beriak seperti air. Situasi di dalam benar-benar terisolasi, dan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Para kontestan memanfaatkan waktu dan berjuang untuk menjadi yang pertama. Di sisi lain, Chi Juexin, Liu Yan, Sui Feng, dan kontestan populer lainnya hanya berdiri malas di sana. Heh, sekelompok gerombolan tak berguna. Liu Yan menyilangkan tangan di depannya dengan senyuman sembrono dan menghina. Kemudian, dia melirik Su Lingzu dan Song Siu di kastil Song Yuan dan berkata dengan penuh minat, sepertinya hanya mereka berdua yang lebih tenang. Saya khawatir mereka hanya berpura-pura tenang. Sui Feng, putri tertua keluarga Sui, berkata dengan lemah. Chi Juexin memandang kerumunan di alun-alun dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Postur tubuhnya riang, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan berlalunya waktu. Saudara Chuhin, sudah waktunya. Ayo pergi. Mata Zheng Su berkilat gelisah. Oke, Chuhin mengangguk setuju. Ye Yao, Long Suan Suang, dan Hao Zi mengingatkannya satu demi satu. Saudara Chuhin, hati-hati. Keselamatan pertama. Kiao Xiaowan, sebaliknya, tampak acu-ta'acu dan berkata, jangan mempermalukan negara bagian timur kemenangan kita. Begitu dia mengatakan ini, Mu Feng memutar matanya. Chuhin tersenyum dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia mengikuti Zheng Su turun dari tribun penonton dan berjalan menuju zona tiga dan zona empat. Di saat yang sama, Song Siu, yang sedang duduk di sudut terpencil, perlahan berdiri. Jubah longgar dan topi bambu yang diturunkan membuatnya tampak seperti pendekar pedang, yang sangat menarik perhatian. Itu lagu Siu. Mari kita lihat di zona mana dia berada. Zona tiga, iya. Begitu Song Siu bergerak, Su Lingzu, yang berada di sisi lain, tidak berniat membuang waktu lagi. Apakah kita akan memasuki menara? Zuo Yuhan berkata sambil tersenyum. Su Lingzu mengangguk ringan dan berjalan maju dengan langkah ringan. Sorakan dan teriakan langsung terdengar dari tribun penonton. Nona Lingzu pasti akan menang. Kastil Zong Yuan adalah yang terkuat. Melihat ini, Liu Yan dari kota Pulau Paus menyeringai. Sudah waktunya. Aku pergi dulu. Segera, Liu Yan terbang menuju salah satu menara ilusi hitam. Dia melemparkan token bernomornya ke pemeriksa di luar menara dan memasuki menara. Setelah berpisah dari Zeng Su, Chu Hen tiba di pintu masuk menara ilusi hitam nomor 4. Dia menyerahkan token dengan nomor 4, yang terukir di atasnya kepada penguji. Pemeriksa melihatnya sekilas dan mengangguk. Masuk. Tanpa ragu-ragu, sosok anggun Chu Hen dengan cepat melewati layar cahaya di pintu masuk dan menghilang di luar menara dalam sekejap. Pada saat yang sama, tatapan Tuan Muda Kota Cijueksin menyapu dengan dingin. Melihat sosok Chu Hen yang menghilang, wajah Cijueksin menunjukkan senyuman tipis. Berdengung. Cahaya terang menyapu, dan Chu Hen segera tiba di dunia di dalam menara. Ruang di dalamnya sangat berbeda dari apa yang dibayangkan dari luar. Volume ruangan yang sangat besar jauh melampaui apa yang bisa dilihat dari luar. Dinding yang gelap gulita sepertinya dilapisi dengan air tembaga hitam, memberikan kesan kokoh yang tidak bisa dihancurkan. Melihat ke atas, sulit untuk melihat puncak menara. Melihat langit yang dalam dan suram, Chu Hen merasa seolah-olah dia terjebak dalam jurang yang dalam, dikelilingi oleh tebing yang tidak dapat diatasi dan ngarai yang dalam. Dari luar, ketinggian menara ilusi hitam hanya sekitar 100 meter. Tapi setelah masuk, seseorang akan menyadari bahwa ada dunia yang berbeda di dalamnya. Apakah pintu keluarnya ada di sana? Chu Hen menyipitkan matanya dan memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan tersebut. Melihat sekeliling, dia melihat banyak kontestan dari area 4 yang benar-benar meraba-raba di sepanjang dinding yang gelap gulita. Hanya sedikit orang yang memilih terbang ke atas. Menemukannya. Tiba-tiba, tangisan penuh kegembiraan terdengar. Dia melihat seorang pria muda dengan mata cerah berdiri di depan tembok. Chu Hen melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa sebenarnya ada lingkaran pola cahaya oval yang mengambang di dinding. Pola cahayanya tidak besar atau kecil, dan itu menguraikan garis luar sebuah pintu. Kemudian, pemuda tersebut melepaskan energi reiki dan meletakkan telapak tangannya pada pola cahaya oval. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, serangkaian angka rune yang indah muncul di dinding di depannya seperti busur penerangan. Mata pemuda itu kembali berbinar. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengumpulkan energi reiki dan memadatkan rune yang muncul di dinding. Pada saat yang sama, seniman rune di daerah lain juga menemukan pintu di dinding. Serangkaian nomor rune juga muncul di sana. Semua orang mengerahkan energi reiki dan memadatkan serta mengatur rune sesuai dengan instruksi di atasnya. Jadi begitu. Setelah mengamati, Chu Hen segera memahami apa yang disebut cara untuk pergi. Ternyata pintu keluarnya ada di dinding menara ilusi hitam. Selama dia memadatkan dan mengatur nomor rune yang muncul di dinding, dia akan bisa membuka pintu keluar dengan cara yang mirip dengan memicu pembatasan. Pada saat yang sama, Chu Hen dengan jelas menyadari bahwa nomor rune yang muncul di dinding memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Ada yang relatif sederhana, ada pula yang jauh lebih maju. Dia percaya bahwa babak penyisihan pertama akan menguji tingkat kendali kekuatan rune. Setelah mengetahui aturannya, Chu Hen tidak lagi ragu-ragu. Dia melihat sekeliling dan mencari pintu keluar di menara. Posisi, pintu, di dinding itu tinggi dan rendah. Para kontestan menempati posisi keluar dari bawah ke atas secepat mungkin. Sedangkan yang lainnya hanya bisa terbang menuju daerah yang lebih tinggi. Dalam waktu singkat, dinding menara dipenuhi orang. Mereka tampak seperti sekelompok kelelawar yang sedang menghisap dinding. Berdengung. Saat Chu Hen melangkah ke udara, sebuah cahaya menyala dan udara bergetar. Kemudian, sosok cantik dengan sosok anggun muncul di menara. Itu dia. Chu Hen sedikit terkejut. Orang terakhir yang muncul tidak lain adalah Putri Kebanggaan Kastil Zhongyuan, Su Lingzu. Dia juga berada di zona empat. Namun, itu tidaklah aneh. Bagaimanapun, dia dan Su Lingzu telah mendaftar pada waktu yang sama. Mata indah Su Lingzu berkedip saat dia mengamati sekeliling. Segera, dia menemukan cara untuk keluar dari menara. Setelah Chu Hen, dia juga terbang ke langit, mencari jalan keluar di dinding. Meskipun ada banyak pintu keluar di dinding, ada banyak seniman Rune yang berpartisipasi dalam pertempuran Jimat Surgawi. Mereka menempati pintu keluar satu per satu. Sisanya hanya bisa terbang ke tempat yang lebih tinggi. Namun, setelah mengamati beberapa saat, dia menyadari bahwa semakin tinggi, keluar, semakin sulit menyelesaikan Rune si Kriptome. Ketika mereka berada sekitar 200 meter di atas tanah, Rune yang muncul di dinding pada dasarnya memiliki level yang lebih tinggi. Rune ini cukup untuk mencegah lebih dari separuh seniman Rune meninggalkan menara. Ada tempat kosong. Tiba-tiba, mata Chu Hen berbinar. Ada pola cahaya berbentuk oval mengambang di dinding sekitar 10 meter di atasnya. Astaga! Ketika Chu Hen tiba di depan tembok beberapa detik yang lalu, terdengar suara angin kencang. Keduanya tercengang ketika menoleh untuk melihat. Anda duluan, Chu Hen sedikit bergerak ke samping dan berinisiatif menyerahkan posisinya. Namun, Su Lingzu bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung bergerak dan berubah menjadi kabur saat dia menjauh. Chu Hen merasa sedikit canggung. Dia menyerahkan tempatnya terutama karena Su Lingzu telah menyerah padanya ketika dia mendaftar di Menara Gerbang Naga. Meskipun Chu Hen telah tiba lebih dulu, jika Su Lingzu tidak dengan sukarela menunggu, kemungkinan besar dia akan mengalami konflik dengan Zuoyuhan. Kali ini, Chu Hen yang dengan sukarela menyerahkan tempatnya. Ia tidak menyangka reaksi Su Lingzu membuat suasana menjadi dingin. Lupakan saja. Jaga dirimu baik-baik. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera memisahkan segumpal energi reiki dan mengirimkannya ke lingkaran cahaya di depannya. Serangkaian rune rumit perlahan muncul di dinding di dalam lingkaran cahaya. Dengan kasar menyapu matanya, Chu Hen mengerti secara diam-diam. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak santai. Itu semua adalah rune tingkat bumi tingkat tinggi. Ini adalah hal yang mudah baginya. Zeng! Bersamaan dengan suara senandung lembut, jejak energi reiki langsung melingkari pergelangan tangan dan jarinya. Di bawah kendali Chu Hen, mereka berubah menjadi angka rune yang mempesona. Setiap kali Chu Hen memadatkan sebuah rune, rune yang sesuai di dinding akan bersinar lebih cemerlang. Hanya dalam beberapa kedipan mata, serangkaian rune telah selesai. Bas! Bas! Dalam sekejap, lingkaran cahaya oval di dinding segera beredar dan menunjukkan distorsi ilusi. Detik berikutnya, Chu Hen merasakan kekuatan tarikan yang kuat menyelimuti dirinya. Perasaan ini mirip dengan keadaan formasi teleportasi yang diaktifkan. Astaga! Tepat ketika Chu Hen hendak diteleportasi keluar dari menara fantasi hitam, seberkas cahaya yang kental dan kuat tiba-tiba menembus udara. Seperti panah ilahi pemecah angin, panah itu mengenai lingkaran cahaya oval di depan Chu Hen. Bang! Ledakan dahsyat terdengar, dan tanda di dinding langsung meledak. 995. Boom! Saat Chu Hen menyelesaikan tulisan di dinding dan hendak melewati babak eliminasi pertama, pilar cahaya yang sangat kokoh melesat seperti pedang tajam. Itu dengan kuat membentur lingkaran cahaya oval di dinding. Dalam sekejap, ledakan dahsyat dan dahsyat bergema di depan Chu Hen. Rangkaian nomor Rune di dalam aperture meledak berkeping-keping. Gelombang kejut yang kuat yang dipicu oleh ledakan Rune itu seperti badai yang mengamuk. Chu Hen, yang tidak siap, terkejut. Dia buru-buru mundur ke belakang. Aduh! Udara bergerak berirama, dan angin kencang bertiup kencang. Kemudian, lubang oval di dinding menghilang bersama dengan Rune yang rusak. Jelas sekali, penghancuran Rune di dinding berarti pintu keluarnya tidak valid. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu membuat kesalahan dengan Rune? Hati-hati, kakak, jangan menipu kami. Orang lain di Menara Fantasi Hitam semuanya memandang mereka dengan heran. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chu Hen menderita serangan balik karena gagal memadatkan Rune karena kesalahannya sendiri, kulit Chu Hen diam-diam menjadi gelap. Matanya menjadi dingin, dan rasa dingin melonjak di dalamnya. Berdengung. Kemudian, beberapa energi reiki yang melonjak dan kuat melonjak ke arahnya. Seiring dengan semburan fluktuasi spasial yang gelisah, dengan Chu Hen sebagai pusatnya, selusin bola cahaya hitam benar-benar muncul ke segala arah. Bola cahaya ini dengan cepat mengembang, berubah menjadi beberapa meter, atau bahkan belasan meter panjangnya. Lalu, aura tajam menyapu ke segala arah. Duri tajam tumbuh di permukaan bola cahaya hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap Duri bersinar dengan ketajaman yang mempesona. Mereka tampak seperti bulu babi raksasa. Duri-duri itu terus memanjang dan memendek seolah-olah hidup. Begitu mereka mendekat, mereka akan tertusuk ribuan anak panah. Sementara itu, Chu Hen langsung dikelilingi oleh landak laut raksasa tersebut. Perut dan punggungnya diarahkan oleh Duri. Desir, desir, desir. Segera setelah itu, rantai besi besar datang dari langit. Rantai besi yang kokoh itu seperti kunci besi yang dapat menyeberangi sungai, menutup seluruh lingkungan sekitar landak laut. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa Chu Hen menjadi sasaran. Berdengung. Pada saat ini, dua kelompok cahaya runcing di bagian atas perlahan terpisah, memberi Chu Hen bidang penglihatan. Chu Hen, yang ada di dalam, mendongak. Ternyata matanya sangat tenang. Selanjutnya, lima atau enam sosok muda dengan aura yang mengesankan melintas, dan mereka menatap Chu Hen yang seperti binatang yang terperangkap dengan cara yang merendahkan dan sombong. Kontestan lain di menara ilusi hitam tercengang. Itu Sen Hu. Dia juga berada di zona keempat. Orang itu tidak beruntung telah memprovokasi Sen Hu. Sen Hu adalah seorang seniman rune jenius dari keluarga Sen, salah satu dari empat keluarga besar di kota Pulau Paus. Meski para kontestan dikejutkan dengan adegan ini, tidak ada satupun dari mereka yang berniat ikut campur. Sambil diam-diam mengamati, mereka memikirkan urusan mereka sendiri dan mengatur nomor rune dalam lingkaran cahaya di dinding. Sepertinya aku tidak punya permusuhan denganmu, kan? Nada suara Chu Hen acu tak acu, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Sepasang matanya yang dalam menatap dingin ke arah pemuda terkemuka itu. Sen Hu memasang ekspresi lucu di wajahnya saat dia menyilangkan tangan di depannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tentu saja, sebaiknya kau bersikap baik. Kalau tidak, aku tidak keberatan melumpuhkan tangan dan kakimu terlebih dahulu. Jawaban yang tidak relevan. Namun, Chu Hen sudah tahu mengapa orang-orang ini mencarinya. Selain Chi Jueksin, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Kamu tidak akan membunuhku. Chu Hen mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh minat, bagaimana kalian ingin bermain. Melihat sikap Chu Hen yang tenang dan terkendali, wajah Sen Hu sedikit banyak terperangah, tetapi lebih dari itu adalah penghinaan. Saat ini, Chu Hen telah tenggelam jauh ke dalam glib aray yang telah mereka buat bersama. Masing-masing bola cahaya runcing mengandung sifat mematikan yang merusak. Rantai besi di pinggirannya juga merupakan teknik penyegelan yang sangat kuat. Dari sudut pandang mereka, Chu Hen hanya bisa menjadi ikan di talenan. Saya selalu dengan senang hati menjawab pertanyaan orang-orang yang akan mati. Sen Hu berkata dengan tenang. Tak lama kemudian, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke lingkaran cahaya di dinding atas. Dengan pintu keluar itu sebagai batasnya, semua pintu di dalamnya hanya bisa dibuka oleh Master Rune Surgawi. Jadi, suaranya terhenti, dan cibiran sembrono muncul di wajah Sen Hu. Untuk sampah sepertimu, cukup dieliminasi di ronde pertama. Tersingkir di babak pertama. Sudut mata Chu Hen menyipit. Tampaknya bagi Cijueksin, ini hanyalah permulaan. Hua! Lingkaran aliran udara yang cepat menyebar. Begitu dia mengatakan itu, banyak kontestan di sekitarnya yang tercengang. Mereka melihat bahwa banyak kontestan di area bawah Menara Ilusi Hitam telah selesai mengatur Rune dan dengan demikian memicu pembatasan untuk keluar. Setiap kali seseorang keluar, lingkaran cahaya oval di dinding akan menghilang. Ini juga berarti hanya satu orang yang boleh keluar dari setiap pintu. Setelah semua pintu keluar di bawah terisi, yang lain hanya bisa naik. Pada saat yang sama, jenius kastil Zhongyuan, Su Lingzu, selesai mengatur Rune dalam lingkaran cahaya di depannya dalam waktu singkat 20. Hah! Bahkan dinding di dalam lingkaran cahaya menunjukkan riak air ilusi, dan ruang tempat Su Lingzu berada juga terdistorsi seperti ilusi. Satu detik sebelum teleportasi, Su Lingzu kembali menatap Chou Hen yang terjebak dalam lingkaran Rune. Tanpa terlalu memperhatikannya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari Menara Ilusi Hitam. Di luar menara, Pulau Naga Suci, teras naga melingkar. Platform Square dengan pemandangan laut yang megah dan luas dipenuhi orang. Pulau yang indah itu tampak seperti binatang raksasa purba di Laut Biru. 4 Menara Ilusi Hitam berdiri di teras naga melingkar seperti pilar surgawi yang menjaga patung naga di tengah alun-alun. Saat ini, penonton bersorak tanpa henti. Dia keluar, dia keluar. Orang pertama yang keluar dari menara adalah si jenius dari keluarga Liu, Liu Yan. Luar biasa. Dia terlambat memasuki menara, tapi dialah yang pertama melewatinya. Nona Sui Feng dari keluarga Sui juga meninggal. Dia yang ketiga. Luar biasa. Keempat Menara Fantasi Hitam berkedip-kedip dengan cahaya putih cemerlang secara terus-menerus. Setiap kali berkedip, kontestan akan diteleportasi. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin kontestan telah lolos. Staff senior yang menunggu di luar menara juga merekam dengan tertip. Mengapa kakak Cuhen belum keluar? Di antara penonton, Ye Yao memegang Yin Yang Bis Noni di tangannya dan menatap Menara Ilusi Hitam di Areano. Empat dengan matanya yang besar. Apa yang terburu-buru? Hanya satu atau dua kontestan populer yang keluar, bukan? Mu Feng berkata tanpa khawatir. Boom! Begitu dia mengatakan itu, Menara Ilusi Hitam di Areano. Satu dan Areano, empat bersinar dengan cahaya cemerlang hampir pada waktu yang bersamaan. Kemudian, seorang pemuda dan pemudi dengan persona luar biasa muncul di hadapan penonton satu demi satu. 996. Berdengung. Kemunculan dua sosok muda yang luar biasa pada saat yang sama sekali lagi menyebabkan suasana seluruh Coilet Dragon Platform melonjak kegirangan. Semua penonton bersorak serempak. Itu Tuan Kota Muda dan Su Ling Su. Mereka sangat cepat. Meskipun Cijuexin dan Su Ling Su bukanlah kontestan pertama yang keluar dari Menara Fantasi Hitam, mereka adalah kontestan terakhir yang memasuki menara. Dari saat mereka memasuki pagoda hingga keluar dari pagoda, jumlah usaha yang mereka berdua keluarkan tidak kalah dengan Liu Yan, yang menduduki peringkat pertama. Wow! Selanjutnya, jenius top lainnya dari kota asal tengah, Song Siu, yang mengenakan jubah dan topi bambu serta berpakaian seperti pendekar pedang di malam hujan, berhasil meninggalkan menara juga. Song Siu juga maju. Bukankah itu sudah jelas? Jika Song Siu berlutut di ronde pertama, bukankah itu buruk? Seorang penonton muda dari kastil Song Yuan mencibir. Hef! Song Siu memasuki menara lebih awal dari Liu Yan, tapi dia meninggalkan menara sangat terlambat. Apa yang bisa dibanggakan? Penonton lain dari kota Pulau Paus mendengus. Apa maksudmu? Sudah jelas, Song Siu tidak bisa melakukannya. Tepat ketika penonton sedang bertengkar sengit, seseorang yang berada di area yang sama dengan Song Siu tiba-tiba berdiri dan berkata, Apa yang diatur Song Siu adalah jalan keluar rune yang paling sulit? Apa? Jalan keluar yang paling sulit? Begitu kata-kata ini keluar, penonton tersentak kaget. Chi Juexin, Su Ling Su, Liu Yan, Su Yifeng, dan seniman rune jenius lainnya tidak bisa tidak melihat Song Siu beberapa kali lagi. Hef! Menarik! Liu Yan mengusap dagunya saat senyum lucu muncul di wajahnya. Di sisi lain, ekspresi Chi Juexin tidak berubah. Tatapannya tanpa sadar beralih ke Menara Fantasi Hitam nomor 4 tempat Su Ling Su keluar. Matanya yang dalam melonjak dengan sedikit rasa jijik. Ling Su, apakah semuanya berjalan baik? Jenius seni bela diri dari kastil Zhong Yuan, Zuo Yu Han, berjalan dengan anggun menuju Su Ling Su dengan senyum lembut di wajahnya. Su Ling Su sedikit mengangguk, bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, cukup bagus. Banyak peserta yang telah menyelesaikan kemajuan putaran pertama kembali ke posisi semula. Di platform tontonan Tuan Rumah di Utara, Tuan Kota Ciming dan keempat kepala keluarga tampak puas. Sebagai perbandingan, jumlah seniman pola yang maju di kota Pulau Paus jelas lebih banyak dibandingkan di wilayah lain. Terutama penampilan Chi Juexin, Liu Yan, dan Sui Feng, para jenius lainnya, mereka cukup puas. Kepala keluarga Sen, sepertinya Sen Hu dari klanmu belum keluar dari menara. Kepala keluarga Liu bertanya dengan santai. Kepala keluarga Sen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dibandingkan dengan kejeniusan klanmu, Sen Hu tidak hanya kekurangan sedikit saja. Wajar jika dia belum keluar. He he, kamu terlalu rendah hati. Bakat keponakan Sen Hu adalah yang terbaik di antara generasi muda. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, dia pasti akan melampaui Liu Yan dari klan ku. Pada saat itu, satu-satunya yang bisa mengalahkan Sen Hu adalah dia. Jadilah penguasa kota. Kepala keluarga Liu memuji dua keluarga berturut-turut. Penguasa kota Chi Ming mengangkat alisnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kepala keluarga Sen juga memiliki tatapan bersemangat di matanya. Sen Hu saat ini memang tidak bisa dibandingkan dengan Chi Juexin, Liu Yan, dan yang lainnya. Namun, waktu kontak pembuatnya dengan Rune juga paling singkat. Sulit menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di masa depan. Seiring berjalannya waktu, tiga perempat dupa di meja panjang di bawah tempat tuan rumah telah terbakar. Hanya tersisa sekitar lima belas menit sebelum ronde berakhir. Banyak kontestan menyelesaikan putaran mereka satu demi satu dan keluar dari menara. Sementara itu, perhatian Ye Yao, Long Suan Suang, Mu Feng, dan yang lainnya di tribun penonton semuanya terfokus pada menara fantasi hitam nomor empat. Apa yang salah? Saudara Chuhin belum keluar dari menara. Saat ini, Zheng Su, yang telah menyelesaikan putarannya di Divisino. Tiga, juga telah kembali. Hao Zi menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum. Belum, Zheng Su mengerutkan kening dan tampak bingung. Seharusnya tidak begitu. Babak pertama tidak terlalu sulit. Dengan kekuatan saudara Chuhin, dia seharusnya sudah keluar sejak lama. Menurut pengetahuan Zheng Su, Chuhin adalah seorang rune caster yang bahkan bisa menyempurnakan pil aliran jernih kelas surga. Tidak ada alasan baginya untuk bingung pada ronde pertama. Di saat yang sama, kebingungannya juga meningkatkan kecemasan orang lain. Mungkinkah seseorang sedang mempermainkannya? Han Yi Kuan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Yang lain juga terkejut, dan kerutan di dahi mereka semakin dalam. Divisino, empat, di dalam menara fantasi hitam. Berdengung. Lingkaran gelombang udara beriak di udara. Setiap kontestan berhasil keluar dari menara, jumlah lingkaran cahaya di dinding akan berkurang satu. Ini berarti kontestan telah berhasil menyelesaikan babak kemajuannya. Namun, selain itu, seluruh pagoda dipenuhi dengan ledakan yang terus-menerus. Ledakan. Ledakan dahsyat tersebut seperti letusan gunung berapi kecil. Rune di dinding rusak, dan gelombang kejut yang kuat terjadi. Jika kontestan gagal menyusun Rune, maka akan menimbulkan konflik antar kekuatan Rune. Meskipun Rune akan menyebabkan tingkat cedera yang berbeda-beda pada para kontestan, Rune di dinding juga akan rusak, menyebabkan keluarnya lingkaran cahaya menghilang. Dengan kata lain, terlepas dari apakah kontestan di menara berhasil atau tidak, keluarnya lingkaran cahaya di dinding akan berkurang dengan cepat. Adapun kontestan yang tersisa, mereka hanya bisa memilih jalan keluar yang lebih tinggi. Deng, dengungan. Di langit, lebih dari 10 bola cahaya hitam yang tampak seperti bulu babi raksasa memancarkan fluktuasi energi yang kuat dan merusak. Duri yang sangat tajam itu seperti jarum ajaib yang menusuk tulang, membuat orang ingin menjauh darinya. Di luar bola cahaya hitam, rantai emas yang tidak bisa dipatahkan dan berat membentuk lingkaran, mengjebak Chu Hen di tengah dalam bentuk lapisan segel kedua. Mengjebak binatang buas, mengjebak iblis. Dari kelihatannya, Chu Hen seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Dengan senyum mengejek di wajah mereka, Sen Hu dan yang lainnya melihat ke arah pintu keluar dari lingkaran cahaya yang telah menghilang dari area di bawah, dan kemudian melihat ke arah mereka yang tidak mau menyerah menempati satu tempat demi satu tempat. Sen Hu merentangkan tangannya dengan sikap puas. Sayang sekali aku tidak bisa menemanimu lagi. Sen Hu tersenyum bangga. Semua rune tingkat bumi telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah rune tingkat surga. Bahkan jika Chu Hen memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebagian dari rune tingkat surga. Namun, dia masih perlu membuka dua lapis segelnya terlebih dahulu, dan tidak ada waktu tersisa. He he, selamat tinggal, Sen Hu meletakkan dua jari ke mulutnya, membuat gerakan bangga dan provokatif. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka melirik Chu Hen dengan sangat menghina. Tak lama kemudian, sosok mereka bergerak dan terbang ke atas. Tapi saat dia selesai berbicara, suara dingin dan acuh tak acuh datang dari belakang. Karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu tetap di sini. Apa? Suara dingin itu seperti anak panah yang menembus jantung, membuat Sen Hu dan yang lainnya merasakan merinding. Semua orang tanpa sadar menoleh. Dalam sekejap, cahaya ungu yang sangat pekat muncul dari mata Chu Hen. Seolah-olah sinar matahari telah memancarkan kemegahan suci yang tak ada habisnya. Cahaya ungu yang tak terhentikan melonjak ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan. Bang! Bang! Suara keras yang berat bergema di dunia di dalam menara ilusi hitam, dan lusinan bola bulu babi hitam raksasa di sekitar Chu Hen meledak satu demi satu, seolah-olah mereka terkena cahaya ilahi, seperti gelembung yang menghilang. Apa? Sen Hu dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Bang! 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 Segera setelah itu, semua rantai emas yang melilit pinggirannya putus dan meledak pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Orang ini. Gelombang udara yang sangat liar mengalir ke langit, dan kekuatan dua lapisan segel itu hancur dalam sekejap. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya listrik biru yang panjang dan sempit menembus langit, seperti meteor yang bersinar di malam hari, terang dan menyelaukan. Murid Sen Hu tiba-tiba menyusut, dan dia melihat sosok muda yang tiba-tiba muncul di depannya dengan ekspresi panik. Anda! Sangat membosankan! Nada suara Chu Hen tenang, lalu dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, Terima kasih atas masalahnya, aku akan memberimu sesuatu sebagai balasannya. Hadiah sebagai balasannya. Kegelisahan ekstrim menyebar di wajah Sen Hu, dan dia segera melepaskan energi reiki untuk melakukan serangan balik, tetapi di detik berikutnya, Chu Hen mengulurkan satu tangan, dan bola cahaya hitam jahat melonjak di telapak tangannya. Ruangan itu bergetar, dan topan itu berputar dengan cepat. Bang, suara teredam terdengar, dan telapak tangan Chu Hen menyentuh bagian tengah dahi Sen Hu. Gelombang udara menyebar, dan kekuatan tersembunyi yang tak terhentikan langsung melonjak ke istana otak Sen Hu. Ekspresinya berubah drastis, dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi seluruh wajahnya. Tidak! Bang! Sinar cahaya hitam ilusi menembus kepala Sen Hu, dan seperti pedang suci yang tak terlihat, energi reiki yang dilepaskan oleh pihak lain menghilang dalam sekejap. 997! Tidak! Teriakan panik Sen Hu bergema di seluruh dunia pagoda. Bang, sebuah suara berat terdengar, dan hati semua orang tidak bisa menahan gemetar. Mereka hanya bisa melihat pilar cahaya hitam ilusi menembus dahi Sen Hu seperti pedang suci. Dalam sekejap, kekuatan penghancur yang sangat kuat langsung melonjak ke istana niwan lawan dan menelusuri kembali ke pohon jalanan, langsung menghancurkan pohon jalanan menjadi berkeping-keping. Berdengung! Gelombang udara hitam yang melonjak seperti gelombang laut. Gelombang energi reiki di tubuh Sen Hu lenyap seluruhnya dalam sekejap. Kepanikan, kebencian, dan ketakutan yang mendalam tergambar di wajah Sen Hu. Pada saat ini, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawan neraka yang tidak akan pernah bisa dia tinggalkan. Mulai sekarang, dia akan menghabiskan hari-harinya dalam kegelapan yang dingin. Bagi seorang ahli prasasti jenius yang muda dan bersemangat tinggi, menghancurkan pohon jalanannya lebih menakutkan daripada membunuhnya. Sen Hu, wajah beberapa orang lainnya juga berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Hen, yang seperti binatang buas yang terpojok beberapa detik yang lalu, akan membawa dampak yang begitu mengejutkan bagi semua orang dalam sekejap mata. Bajingan, beraninya kamu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Beberapa dari mereka sangat marah. Niat membunuh mereka meningkat. Mereka berdua kaget dan marah. Namun, Chu Hen mencibir, dan kilatan dingin muncul di matanya. Detik berikutnya, semua orang merasakan niat membunuh yang mendalam datang ke arah mereka. Lingkaran cahaya biru tua yang sebanding dengan letusan semburan menyapu ke segala arah dari tubuh Chu Hen sekali lagi. Bang! 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 Serangkaian suara keras bergema di udara. Termasuk Sen Hu, beberapa di antaranya terbang seperti karung pasir. Wah! Masing-masing dari mereka mengeluarkan seteguk darah dan menghantam dinding di belakang mereka. Kemudian, mereka terjatuh tanpa daya. Ini! Peserta lain di Menara Fantasi Hitam semuanya tercengang dengan pembalikan yang tiba-tiba ini. Masing-masing dari mereka memandang Chu Hen dengan keheranan dan keanehan di mata mereka. Namun, Chu Hen bahkan tidak melihat ke arah Sen Hu. Dia bergerak dan muncul di depan pintu keluar salah satu lingkaran cahaya. Kemudian, dia dengan cepat melepaskan energi Reiki, dan Rune yang memesona berkedip dan menari di antara jari-jarinya. Dalam perjalanan turun, mata Sen Hu dipenuhi ketidakberdayaan. Khususnya, ketika dia melihat Chu Hen memadatkan Rune tingkat surga dengan terampil, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah memprovokasi orang yang salah kali ini. Terlebih lagi, harga yang harus mereka bayar sangat berat. Teras naga melingkar. Yang tersisa dari dupa di meja panjang di Alun-Alun hanyalah percikan api. Gumpalan asap menari-nari di udara, dan bola akan segera berakhir. Setiap orang yang hadir memiliki perasaan yang berbeda. Ada yang santai, ada pula yang cemas. Waktunya hanya tersisa sedikit. Mereka yang tidak keluar akan tersingkir. Di antara empat keluarga, hanya Sen Hu yang belum keluar, kan? Yah, ini benar-benar aneh. Dengan kekuatan Sen Hu sebagai master pola surgawi kelas 2, ronde pertama jelas merupakan hal yang mudah baginya. Hei hei, kurasa dia ingin menunggu sampai saat terakhir. Mari kita gugup dulu. Hahaha, itu mungkin. Di sisi lain, Si Fengzi, Mu Feng, dan Long Suan Suang juga tampak serius. Apa yang sedang dilakukan Cu Hen? Kenapa dia belum keluar? Mu Feng sedikit cemas dan gelisah. Aku tidak akan tersingkir, kan? Kiao Xiao Wan berkata tanpa perasaan. Semua orang, termasuk Zheng Su, tidak mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa ini adalah wilayah Cijueksin. Jika yang terakhir ingin bermain trik dalam kegelapan, tidak akan sulit baginya untuk melakukannya. Zheng. Tiba-tiba, lapisan cahaya putih muncul dari menara ilusi hitam di zona keempat. Mata semua penonton berbinar, dan hati mereka tertuju pada mulut mereka. Dia keluar, dia keluar. Lihat, saya tahu Sen Hu melakukannya dengan sengaja. Semua pendukung Sen Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Kepala keluarga Sen di stentuan rumah juga menunjukkan ekspresi lega. Om. Kemudian, menara ilusi hitam bersinar terang, dan cahaya putih bersinar bersamaan dengan topan berirama. Sesosok muda kurus muncul di alun-alun Coilet Dragon Arena. Wow. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar arena tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan Sen Hu. Pada saat yang sama, wajah Mu Feng, Hao Xi, dan Si Feng Xi tiba-tiba berubah dari khawatir menjadi gembira. Saudara Chuhen, alis Ye Yao menjadi halus, dan dia sangat gembira. Haha, orang ini membuatku takut. Hao Xi tertawa. Zheng Su juga menghela nafas lega, sudah ku bilang, ronde pertama tidak akan menjadi masalah bagi saudara Chuhen. Kemunculan Chuhen membuat penonton menjadi heboh. Su Lingzu dari kastil Zhong Yuan mengangkat matanya sedikit, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Bukankah dia pria yang kemarin malam? Seorang master pola bumi yang berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini memang sulit, kata Zuo Yuan sambil tersenyum tipis. Su Lingzu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah keheranan sesaat, penonton tidak terlalu memperhatikan Chuhen. Bagi sebagian besar orang, wajah muda asing ini hanyalah peserta biasa yang baru saja beruntung. Chuhen berjalan kembali ke penonton. Saat dia bergerak, dia tiba-tiba mendonga dan menatap langsung ke arah gubernur kota muda, Chi Juexin, yang dikelilingi oleh kerumunan. Tatapan dingin itu seperti pedang yang bersilangan. Wajah Chi Juexin dingin, tapi ada lebih banyak senyuman lucu di wajahnya. Tampaknya Chi Juexin tidak terlalu puas dengan kemajuan Chuhen. Senhu itu, mungkin, hanyalah hidangan pembuka. Saudara Chuhen, kamu baik-baik saja. Setelah kembali ke penonton, Ye Yau segera memeriksa Chuhen untuk melihat apakah ada luka di tubuhnya. Yang lainnya juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah anda dikomplotkan oleh penjahat? Han Yikuan bertanya. Melihat tatapan bertanya-tanya mereka, Chuhen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Tak. Tidak lama setelah Chuhen keluar dari menara, percikan dupa terakhir di kuali perlahan meluncur ke bawah. Gumpalan asap terakhir perlahan padam. Huala. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas, karena sampai saat terakhir, kejeniusan keluarga Sen yang dinanti, Senhu, masih belum muncul. Ini juga berarti bahwa Senhu, yang telah mencapai master pola surgawi level 2, tiba-tiba berlutut di ronde pertama sistem gugur. Tetua keluarga Sui, Sui Gen, yang bertanggung jawab atas kompetisi, sedikit mengangkat mata lamanya, lalu mengambil beberapa langkah ke depan, melambaikan tangannya, dan berkata, waktunya habis, saya nyatakan bahwa putaran pertama kompetisi-kompetisi telah usai. Kompetisi telah usai. Beberapa administrator di Koilet Dragon Platform memahaminya secara diam-diam, dan kemudian membuat serangkaian segel tangan yang rumit secara bersamaan. Boom. Kekuatan yang melonjak menyebar, dan dalam sekejap, tanah sekali lagi ditutupi dengan pola jimat mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Keempat menara ilusi hitam memancarkan ritme yang keras, dan tubuh mereka menunjukkan keadaan terdistorsi, menjadi ilusi. Bang. Setelah itu, keempat menara ilusi hitam secara bersamaan meledak menjadi awan asap hitam, bangkit, dan menghilang di langit di atas pulau Naga Suci. Seluruh platform naga melingkar tiba-tiba menjadi jelas kembali, dan pada saat yang sama, semua kontestan di menara muncul di depan semua orang. Wajah setiap kontestan yang tersingkir dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. Dan di lokasi asli area kompetisi keempat, ada beberapa sosok menyedihkan tergeletak di tanah, di ambang kematian. Ya Tuhan. 998. Ya Tuhan, ini Shen Hu. Suara-suara yang penuh dengan keheranan menyebabkan seluruh Coilet Dragon Stage menjadi gempar. Pupil mata semua orang mengerut, dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Tuan dari keluarga Shen di panggung tuan rumah tiba-tiba berdiri. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh anggota keluarga Shen dengan cepat melompat turun dan berlari menuju lapangan umum. Tuan muda Shen Hu. Seorang lelaki tua membantu Shen Hu berdiri dan memeriksanya. Dia melihat mata Shen Hu tidak bernyawa, dan dia gemetar seolah-olah dia mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, lelaki tua itu terkejut. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tatapannya yang gemetar beralih ke tuan dari keluarga Shen di panggung tuan rumah. Tuan, pohon jalan tuan muda telah dihancurkan. Apa? Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, seluruh penonton kembali gempar. Terutama anggota keluarga Shen, pikiran mereka disambar petir secara tiba-tiba. Wajah mereka pucat, dan mereka terkejut sekaligus marah. Pohon jalanan hancur dan menjadi lumpuh. Akan sangat sulit untuk memadatkan benih Tao lagi. Banyak orang mengerutkan kening, mengepalkan tangan, dan diam-diam menggelengkan kepala. Seorang jenius dihancurkan begitu saja. Siapa yang melakukannya? Tuan dari keluarga Shen meraung dengan marah. Matanya merah padam, dan tatapan sedingin esnya menyapu Su Lingzu, Song Siu, dan para jenius lainnya di antara penonton. Ekspresi semua orang berubah, semua orang bisa merasakan niat dingin yang datang dari pihak lain. Ekspresi Su Lingzu tidak banyak berubah. Matanya yang indah sedikit terangkat, dan tanpa sadar dia melirik ke arah Chu Hen yang berada di antara penonton di seberangnya. Betapa kejamnya, dia bahkan menghancurkan pohon jalanan. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya dengan pedang, Zheng Su menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, namun pendengar menyimak dengan penuh perhatian. Long Suan Suang, Ye Yao, Mu Feng, dan yang lainnya mau tidak mau mengamati Chu Hen secara diam-diam. Dari awal hingga akhir, ekspresi Chu Hen sangat tenang, tanpa sedikitpun kejutan. Jelas sekali, masalah ini sudah sangat jelas. Namun, semua orang memahaminya secara diam-diam dan tidak sengaja bertanya. Bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa ada alasan mengapa Chu Hen begitu kejam. Apakah ini sebuah provokasi terhadap kota Pulau Paus kita? Jenius keluarga Liu, Liu Yan, memiliki tatapan dingin di matanya, tetapi ada sedikit senyuman di wajahnya. Sui Feng mencibir, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena lebih rendah. Chi Jue Xin menyipitkan matanya dengan penuh minat. He he, semakin menarik, ikan ini sungguh gelisah. Liu Yan dan Sui Feng tercengang, dan kemudian mereka sepertinya memahami sesuatu, dan mata mereka bersinar karena pemahaman. Kemarahan kepala keluarga Shen membuat suasana menjadi agak tegang. Semua orang di bawah bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Namun, pada saat ini, penguasa kota Chi Ming berbicara dengan acuh tak acuh, karena pertempuran jimat surgawi adalah sebuah kompetisi, sulit untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Hidup dan mati bergantung pada takdir, dan kekayaan serta kehormatan bergantung pada langit. Mengapa demikian, kepala keluarga Shen sangat marah? Meskipun nada suara Chi Ming sangat tenang, ekspresi kepala keluarga Shen segera berubah, dan dia segera menyadari betapa bodohnya tindakannya. Tuan kota benar, aku kehilangan ketenanganku. Chi Ming mendongas sedikit, lalu berdiri dan berkata, semuanya, tangan dan kaki tidak memiliki mata, dan kekuatan rune sangat berbahaya. Mereka yang terluka dalam pertempuran jimat surgawi harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan tidak seseorang diperbolehkan untuk melanjutkan masalah ini setelahnya. Tuan kota itu bijaksana, semua orang di bawah panggung merespons secara serempak. Dengan kata-kata Chi Ming, suasana tegang segera meredah, dan semua pesaing asing merasa lega. Putaran pertama pertarungan telah berakhir. Setelah suasananya kurang lebih stabil, Sui Gen, yang bertanggung jawab atas kompetisi, mengumumkan dengan lantang, babak penyisihan pertama pertempuran jimat surgawi telah berakhir, dan saya yakin semua orang di sini belum cukup menonton. Tapi jangan, jangan cemas, putaran kedua akan dimulai dalam empat jam. Wow! Dalam sekejap, seluruh penonton bersorak dan bersorak. Haha, babak kedua akan dimulai hari ini. Kupikir kita harus menunggu sampai besok. Putaran kedua pasti akan seru. Terlihat jelas bahwa semua orang sudah tidak sabar, dan semua pesaing yang melaju ke babak selanjutnya tergerak. Jika babak pertama dari babak kemajuan hanyalah tantangan dasar, maka babak kedua jelas merupakan pertarungan kekuatan dan ujian. Saya yakin empat jam sudah cukup bagi setiap orang untuk menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Izinkan saya menjelaskan secara singkat tema babak kedua. Suara Sui Yuan nyaring dan jelas, kuat dan beresonansi. Temanya adalah pertarungan satu lawan satu, dan pemenangnya akan maju ke babak berikutnya, dan yang kalah akan tersingkir. Pertarungan satu lawan satu. Semua orang sedikit terkejut. Sui Yuan melanjutkan, tentu saja, selama pertempuran, Anda hanya dapat menggunakan teknik rune, dan tidak sedikitpun kekuatan seni bela diri. Ada pun aturan spesifiknya, saya akan menjelaskannya secara rincin dalam empat jam. Untuk saat ini, semua orang bisa bergerak dan beristirahat sesuai keinginan. Setelah Sui Yuan selesai berbicara, kerumunan itu bubar di tengah keriuhan. Penguasa kota Ciming dan keempat kepala keluarga juga berjalan menuruni peron, lalu naik ke pavilion pemandangan laut yang mewah di Pulau Ular Suci. Kebanyakan orang tinggal di Pulau Ular Suci. Lagi pula, pulaunya tidak hanya besar, tapi lingkungannya juga sangat bagus. Sejumlah kecil orang menunggangi binatang iblis terbang kembali ke kota Pulau Paus untuk beristirahat. Utaran pertama benar-benar tidak memuaskan. Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam pagoda ilusi hitam. Ya, aku ingin tahu siapa yang melumpuhkan Shen Hu. Saya kira itu Su Ling Su. Keduanya berada di distrik keempat. Tidak, tidak, itu bukan Su Ling Su, itu orang lain. Setelah meninggalkan Coilet Dragon Terrace, rombongan Chu Hen menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Saudara Chu Hen, bukankah kita akan kembali ke pusat kota? Zeng Su bertanya. Untuk apa kita kembali? Hanya empat jam, kita bisa berjalan-jalan saja di sini, jawab Kiao Xiaowan, lalu menoleh ke Ye Yao dan berkata, apakah kita akan pergi ke pantai untuk bermain? Ya, Ye Yao langsung setuju. Setelah itu, kedua gadis itu dengan gembira berjalan mengelilingi pantai bersama seekor kucing hitam putih. Air laut yang sejuk mengalir deras dan menutupi jejak kaki mereka, meninggalkan genangan air kecil. Chu Hen tersenyum, lalu menoleh ke arah Zeng Su dan berkata, Saudara Zeng, jika ada hal lain yang harus dilakukan, kamu dapat kembali dulu. Haha, aku datang ke sini sendirian, jadi aku akan kembali bersama kalian. Apalagi kompetisi putaran kedua ini sangat melelahkan, jadi lebih baik istirahat di sini. Saat Zeng Su berbicara, dia melihat sekeliling, Saya harap saya tidak bertemu orang-orang itu, jika tidak, saya tidak akan bisa mencapai babak terakhir. Orang-orang yang dia sebutkan secara alami mengacu pada Chi Juexin, Su Ling Su, Liu Yan, Song Siu, dan yang lainnya. Demikian pula, Long Suansuang, Hao Xi, dan yang lainnya sebenarnya diam-diam mengkhawatirkan Chu Hen. Mengesampingkan alam jalur bela diri, alam teknik Rune Chu Hen masih tertahan di tingkat master pola bumi, sementara Liu Yan, Song Siu, Su Ling Su, Chi Juexin, dan yang lainnya telah mencapai tingkat master pola surgawi. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Aturan babak kedua sepertinya sengaja ditujukan pada Chu Hen, meski sistem ini sudah digunakan sejak zaman kuno. 999. 4 jam berlalu dalam sekejap mata. Suara trompet yang bergema dan kuat menyebar ke seluruh pulau naga banjir suci, menandakan bahwa putaran kedua pertempuran jimat surgawi akan segera dimulai. Kerumunan orang tersebar di sekitar pulau, beristirahat dan bersenang-senang, berkumpul di alun-alun Coilet Dragon Terrace. Setelah istirahat sederhana, Chu Hen dan Zheng Su kembali ke Coilet Dragon Terrace dengan ditemani Si Feng Xi, Long Suan Suang, dan yang lainnya. Dibandingkan babak pertama, jumlah penonton di tribun penonton tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Masa orang kulit hitam itu luar biasa dan agung. Semua orang di luar arena bersorak, mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berteriak keras. Kota Pulau Paus akan menang. Kastil Sung Yuan adalah yang terkuat. Kamu kota, pergi. Teluk buaya raksasa sungguh perkasa. Kerumunan penonton mengibarkan bendera dan bersorak kencang. Dalam hal momentum, kota Pulau Paus dan Kastil Sung Yuan adalah yang paling keras dan bergema. Di tengah kerumunan penonton, mata para kontestan populer berkobar dengan bangga, seolah-olah mereka adalah naga banjir yang hendak melaut, ingin sekali mencobanya. Penguasa kota Ciming dan keempat leluhur telah duduk di kursi Tuan Rumah Utara. Ini semua adalah orang-orang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan di kota Pulau Paus, dan mereka semua memiliki wajah yang bersinar. Hanya kepala keluarga Shen yang memiliki ekspresi muram karena kelumpuhan Shen Hu. Mata dinginnya melonjak karena sedikit kebencian. Kompetisi putaran kedua akan segera dimulai. Semua personel yang tidak terkait harus segera meninggalkan arena. Tetua keluarga Sui yang bertanggung jawab atas kompetisi, Sui Gen, melambaikan tangannya, nadanya tidak dapat disangkal. Segera, kerumunan yang tersebar di alun-alun dengan cepat mundur ke tribun penonton. Dalam sekejap mata, satu-satunya yang tersisa di platform alun-alun yang kosong hanyalah patung naga banjir yang tampak hidup di tengahnya. Tak lama kemudian, Sui Gen memberikan pandangan penuh arti kepada para manajer senior di belakangnya. Beberapa dari mereka mengerti. Kemudian, sosok mereka bersinar dan mereka muncul di alun-alun. Pada saat yang sama, lebih dari selusin sosok dengan aura kuat mendarat di tepi alun-alun. Di bawah tatapan puluhan ribu penonton, sekelompok orang secara bersamaan meledak dengan energi reiki yang menakjubkan. Hembusan angin kencang bertiup, dan topan menyapu segala arah. Energi reiki yang dikeluarkan oleh sekelompok orang itu seperti bola api emas yang membubung. Itu lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari ronde pertama ketika mereka memanggil empat menara fantasi hitam. Apa yang mereka lakukan? Kiao Xiao Wan, yang telah kembali ke kursi penonton, bertanya. Siapkan penghalangnya, Zheng Su, yang berada di samping, menjawab karena dia memahami situasinya. Penghalang. Mata Cu Hen menyipit. Setidaknya ada tujuh atau delapan master rune surgawi di antara 20 orang yang hadir. Formasi yang sangat kuat, semuanya demi membangun penghalang. Dilihat dari fluktuasi energi reiki yang dihasilkannya, kemungkinan besar kekuatan penghalang ini cukup untuk menekan ahli manapun di bawah alam kuno usiu. Bangkit. Tiba-tiba, beberapa pria parubaya yang memimpin berteriak keras. Dalam sekejap, gelombang energi reiki menyebar ke seluruh koilet dragon platform seperti air pasang. Master rune lainnya juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan ribuan rune cantik terbang. Retakan. Batu batanya pecah, dan tanahnya retak. Di bawah kursi penonton, di tanah di tepi alun-alun, potongan-potongan dinding batu padat muncul satu demi satu. Dinding batu yang muncul dari dalam tanah dihubungkan dari depan ke belakang, ujung ke ujung, seperti kartu domino. Mereka langsung membentuk lingkaran di alun-alun, membentuk arena khusus. Tanda-tanda indah dan gulungan rahasia mengelilingi dinding batu seperti tanaman merambat cahaya. Ketinggian dinding batunya hanya sekitar satu meter, namun memberikan kesan bahwa ada jarak aman antara kursi penonton dan arena. Diameter arena lebih dari 500 meter, dan area yang ditempati lebih dari 2 per 3 dari seluruh area Coilet Dragon Platform. Bagi para Master Rune, arena ini cukup luas. Lagi pula, dibandingkan dengan Wu Xiu, frekuensi pergerakan Master Rune relatif rendah. Dengan tembok pembatas sebagai pembatas, Suigen berkata dengan lantang, area dalam akan menjadi arena putaran kedua pertempuran jimat surgawi. Semua peserta dalam batas tersebut tidak akan dapat menggunakan energi asal sejati. Ini juga merupakan aturan utama putaran kompetisi ini. Setelah jeda, Suigen melanjutkan, Kalau begitu, semua peserta babak pertama, silakan masuk ke tembok batas. Suara-suara terdengar satu demi satu. Satu demi satu sosok dengan aura luar biasa berjalan menyusuri kursi penonton dan memasuki arena. Saudara Cuhen, ayo pergi. Kata Zheng Su, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala. Cuhen menganggup, dan keduanya segera memasuki arena. Ketika Cuhen melangkah ke dinding pembatas, kekuatan aneh segera melonjak ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Cuhen hanya merasakan bahwa energi asal sejati didantiannya semuanya telah jatuh ke dalam keadaan hening, seolah-olah benar-benar beku, dan tidak dapat digunakan sama sekali. Tidak hanya energi asal sejati miliknya yang ditekan hingga tidak dapat digunakan, tetapi bahkan kekuatan batas garis keturunan pun sulit digunakan. Jadi begitu, Cuhen diam-diam terkejut. Ternyata tujuan dari penghalang ini adalah untuk mencegah orang menggunakan esensi sejati jalur bela diri selama kompetisi. Lagipula, tidak ada kekurangan para jenius, kultivasi ganda roh dan bela diri, di dunia ini. Dengan cara ini, keadilan pertempuran jimat surgawi dapat dipastikan. Banyak peserta babak pertama yang memasuki arena satu per satu. Sekilas, ada lebih dari seratus orang. Pada kompetisi putaran kedua, setidaknya separuh peserta akan tersingkir. Dengan kata lain, akan ada sekitar 50 hingga 60 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi putaran ketiga. Heh, ku dengar tantangan pertamamu adalah rune yang paling sulit. Jenius dari keluarga Liu, Liu Yan, memandang kejeniusan kastil Song Yuan, Song Siu, dengan sedikit ejekan. Song Siu mengenakan topi bambu di kepalanya, sehingga ekspresinya tidak terlihat jelas. Dia tidak membalas Liu Yan. Senyuman sembrono muncul di wajah Liu Yan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, izinkan saya mengingatkan Anda dengan niat baik, jangan bertindak berlebihan. Song Siu masih tidak berbicara. Di sisi lain, si jenius dari keluarga Sui, Sui Feng, juga memandang Su Lingzu dari kastil Song Yuan dengan tatapan angkuh dan provokatif. Alis Su Lingzu mengendur, dan matanya seperti air jernih, tampak sangat tenang. Dia hanya melirik Chi Juexin tanpa banyak gejolak emosinya. Sebelum kompetisi dimulai, para jenius sudah memancarkan aura yang tajam. Chi Juexin, Su Lingzu, Liu Yan, Sui Feng, dan seterusnya semuanya seperti mutiara di malam hari, berkumpul di sini, bersaing memperebutkan kejayaan. Sebagai perbandingan, Chu Hen, yang baru saja tiba, jauh lebih muram. Jumlah pesertanya hanya genap. Sui Yuan memegang daftar nama di tangannya dan menghitung secara kasar jumlah orang di lapangan. Pada saat yang sama, seorang pelayan muda yang cantik berjalan ke sisi Sui Gen sambil memegang nampan di tangannya. Di nampan, ada lebih dari seratus token Giyok yang bersinar. Aturan babak ini adalah undian. Sui Gen menunjuk ke token Giyok di nampan dan berkata, token Giyok ini memiliki nomor yang terukir di atasnya. Mereka yang menggambar nomor yang sama akan menjadi lawanmu. Mereka yang mendapat nomor yang sama akan menjadi lawan Anda. Mata semua orang menjadi dingin, dan ekspresi mereka menjadi serius. Banyak orang diam-diam berdoa agar mereka tidak bertemu Cijuexin, Liu Yan, Su Ling Su, dan sebagainya. Biar saya ulangi aturan kompetisinya. Anda hanya bisa menggunakan teknik jimat. Anda tidak diperbolehkan menggunakan seni bela diri apapun, termasuk senjata, ramuan, dan jimat. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menyempurnakan hal-hal tersebut selama kompetisi dan menambahkannya ke dalam pertempuran. Suara Sui Gen tidak menimbulkan keraguan. Apakah ada yang punya pertanyaan? Tidak ada yang menjawab. Baiklah kalau begitu, mata lama Sui Gen terangkat, dan dia melambaikan tangannya. Wash, pembusan angin kencang menyapu, dan dalam sekejap, seratus token giyok di nampan yang dibawa pelayan itu terbang keluar. Desir, desir, desir. Bayangan cahaya yang padat itu seperti hujan, terbang menuju para kontestan di alun-alun. He he, ini milikku. Liu Yan melintas di udara, dan seperti capung yang menelusuri permukaan air, dia menangkap bayangan cahaya di telapak tangannya. Teknik gerakannya yang anggun membuat penonton bersorak. Cijuexin tersenyum acu tak acu, dan dengan jentikan jarinya, cahaya kemasan menyapu. Seperti jarum, jarum itu langsung melilit salah satu token giyok, lalu dia menyimpannya di antara jari-jarinya. Su Ling Su, Song Siu, Su Yifeng, dan yang lainnya juga mengambil token giyok mereka secara berurutan. Saat cuhen dan Zheng Su berdiri di belakang, mereka tidak punya banyak pilihan, dan mereka dengan santai mengambil dua token giyok yang melintas di depan mereka. Kamu nomor berapa? Zheng Su buru-buru menjulurkan kepalanya dan bertanya. Namun, ketika dia melihat angka 24 terukir pada token giyok di tangan cuhen, Zheng Su menghela nafas lega. Untungnya, kita bukan tandingannya. Cuhen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, Cijuexin melirik cuhen, dan matanya tampak berkilat jijik. Peserta yang memiliki token giyok nomor satu tetap berada di arena. Sisanya, mundur, suara suigen yang mantap dan kuat terdengar lagi. Semua orang mengerti dan mundur. Kembali ke kursi penonton, tekanan pada cuhen langsung berkurang, dan energi asal sejati di tubuhnya menjadi aktif kembali. Ye Yao dan yang lainnya mulai bertanya. Bagaimana itu? Anda berada di babak mana? Saudara cuhen berusia 24 tahun, jawab Zheng Su terlebih dahulu. 24. Aku tidak di depan, dan aku bukan permaisuri. Aku penasaran siapa lawanku, Gumam Hausi dengan suara berat. Tak lama kemudian, hanya tersisa dua orang di arena. Salah satunya relatif lemah, sedangkan yang lainnya tinggi dan kuat. Keduanya berdiri berhadapan, dan ada perbedaan yang jelas dalam aura mereka. Itu Li Chong dari Kota Ye. Dan Mahe dari Teluk Buaya Raksasa. Tidak buruk, babak pertama akan menjadi duel antara keduanya. Li Chong terkenal dengan kecepatan tangannya yang cepat dan kejutannya. Apa gunanya kecepatan tangan yang cepat? Alam Mahe dua tingkat lebih tinggi dari Li Chong, dan dua tingkat guru pola surgawi tidak dapat dibuat hanya dengan kecepatan. Terlihat bahwa kedua orang di arena tersebut memiliki ketenaran, dan penonton sangat menantikannya. Di arena, suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Mahe dari Teluk Buaya Raksasa memandang ke arah Li Chong, yang kepalanya lebih pendek darinya, dan menyeringai, sungguh disayangkan. Kamu bisa mulai mengumumkan pengunduran dirimu. Oh, Li Chong tampak tidak setuju. Apa menurutmu aku pendek? Hati-hati, atau rahangmu akan terkilir? He he, kamu sudah selesai. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, energi reiki yang sangat kuat meledak dari istana Niwan Mahe, dan serangkaian Rune yang mempesona segera berputar di sekitar jari-jarinya. Naga api. Suara mendesing. Dalam sekejap, Rune itu berkembang seperti hujan berkabut, dan pilar api yang mengerikan terbang keluar dari lengan Mahe bersamaan dengan suhu tinggi yang menyengat. Pilar api yang mengancam itu seperti ular piton api dari neraka, dan kemanapun ia pergi, tanahnya hangus hitam. Sangat ganas. Ekspresi jenius kota Ye, Li Chong, berubah. Dia menjentikkan jarinya, dan Rune itu menari seperti daun terbang. Dalam sekejap mata, perisai perak yang mewah dan cemerlang muncul di depan Li Chong. Bang! Ledakan besar terdengar, dan ular piton api bertabrakan dengan perisai. Gelombang panas yang menyengat menyebar ke segala arah, dan bola api dengan berbagai ukuran menari-nari di langit. Tabrakan ini secara langsung menghancurkan perisai di depan Li Chong, dan dia terlempar ke belakang. Melihat situasi ini, para penonton pun tak bisa menahan diri untuk tidak berseru serempak. Sudah ku bilang padamu bahwa kesenjangan dua level tidak bisa diatasi dengan mudah. Ma dia pasti akan menang. Setelah unggul dalam satu serangan, wajah Mahe menunjukkan senyuman gembira dan garang. He, apakah kamu siap diubah menjadi abu? Suara mendesing. Energi reiki yang lebih kuat melonjak, dan segala jenis Rune indah terjalin dan berkedip di sekitar tubuh Mahe. Setelah itu, dengan Li Chong sebagai pusatnya, tembok api setinggi lebih dari 10 meter menjulang ke segala arah. Pada saat yang sama, bola api dengan berbagai ukuran menari di langit, dan segera mengembun menjadi naga api setinggi 100 meter. Naga api itu melingkari Li Chong, menutup seluruh rute pelariannya. Setelah itu, naga itu membuka mulutnya dan menerkam ke arah Li Chong yang berada di dalam, Gucci. Sangat kuat. Duel antar Rune secepat ini. Nyala api yang berkobar menyebabkan wajah penonton menjadi merah. Saat semua orang mengira Li Chong pasti akan kalah, ekspresi Mahe tiba-tiba berubah. Apa? Berdengung. Tidak diketahui kapan lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Mahe, namun aura energi roh yang dipancarkan lingkaran cahaya ini jelas bukan miliknya. Sebelum penonton sempat bereaksi, lingkaran cahaya di bawah kaki Mahe tumpang tindih dan langsung membentuk silinder aneh. Mahe langsung disegel di dalam silinder. Ini. Mata Mahe membelalak. Dia terkejut saat mengetahui bahwa semua energi Reiki yang menghubungkannya dengan dunia luar telah terputus, dan bahkan anggota tubuhnya disegel. Bang! Hampir di saat yang sama, naga api yang melingkari tubuh Li Chong roboh dengan ledakan keras, dan gelombang panas yang dahsyat langsung terhempas. Siu, sebuah anak panah yang terkondensasi dari kekuatan spiritual ditembakkan secara eksplosif, menembus angin dan gelombang panas, menembus gelombang api, dan menyerang ke arah Mahe. Wajah Mahe pucat pasi, dan dia ketakutan. Hai! Panah energi Reiki seperti meteor yang melesat melintasi langit, dengan paksa menembus pilar cahaya yang memenjarakan Mahe dan menembus dadanya. Serangkaian darah berceceran di udara, dan Mahe terlempar, jatuh dengan keras ke tanah. Penonton terdiam, dan semua orang sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kapan Li Chong mengatur arrai penjara? Entahlah, ini terlalu aneh. Sejak awal, Mahe lebih unggul. Dalam waktu sesingkat itu, selain perisai pertahanan, Li Chong tidak dapat menyelesaikan teknik pemenjaraan. Wajah semua orang dipenuhi keraguan. Kamu, Mahe, yang terbaring di tanah, memandang Li Chong yang keluar dari api dengan ekspresi marah, kamu, kamu mengatur teknik pemenjaraan sebelum pertandingan dimulai. Sebelum dimulainya pertandingan. Aduh! Kata-kata Mahe membangunkan semua orang dari mimpi mereka, dan ekspresi mereka sekali lagi dipenuhi dengan keheranan. Seribu! Bagi inskriptionis, saat kita tiba di sini, pertempuran sudah dimulai. Suara Li Chong membawa sedikit arogansi, namun juga memiliki sikap yang mengesankan yang membuat orang tunduk padanya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kursi penonton langsung gempar. Apa? Dia diam-diam menyiapkan susunan jimat sebelum dimulainya kompetisi. Bukankah ini jelas-jelas melanggar aturan? Siapa bilang itu melanggar aturan? Tidak ada yang namanya keadilan dalam kontes antarinskriptionis. Mereka dapat mengatur susunan jimat terlebih dahulu. Itu benar. Baru saja, penatua Sui Gen tidak mengatakan bahwa susunan jimat tidak dapat diatur terlebih dahulu. Utaran ini adalah kemenangan Li Chong. Di luar kursi penonton, para penonton juga melemparkan pandangan bertanya ke arah Sui Gen, empat kepala keluarga, dan penguasa kota di tribun tuan rumah. Sui Gen sedikit mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke arah Li Chong dan memberinya tatapan setuju. Babak ini, kemenangan Li Chong terletak pada kenyataan bahwa dia secara diam-diam mengatur teknik pengurungan tanpa ada yang menyadarinya. Seperti apa yang dia katakan, setiap inskriptionis yang luar biasa harus memiliki mata yang tajam dan kemampuan analitis yang kuat. Oleh karena itu, pemenang dari putaran pertama adalah Li Chong. Huah! Dalam sekejap, banyak pendukung Li Chong yang bersorak gembira. Tentu saja, tidak ada keberatan dengan apa yang dikatakan Sui Gen. Karena tidak melanggar aturan, tidak ada keraguan bahwa penampilan Li Chong bisa dikatakan sempurna. Haha, dia memang terkenal, tak terduga. Li Chong luar biasa. Kami mendukungmu. Kami optimis Anda akan memenangkan kejuaraan. Pemenangnya menikmati tepuk tangan, sedangkan yang kalah diam-diam meninggalkan panggung. Dalam situasi di mana ada perbedaan dua tingkat di antara mereka, pembalikan Li Chong membuat mata banyak orang berbinar. Di saat yang sama, hal itu juga membuat banyak peserta merasa tertekan. Lawan yang sangat menakutkan. Aku ingin tahu penampilan menarik seperti apa yang akan dia tampilkan di ronde ketiga. Bahkan Mahe, yang memiliki kekuatan ahli prasasti surgawi tingkat ketiga, berlutut di ronde kedua. Tiba-tiba ada banyak tekanan. Heh, itu hanya tipuan kecil. Liu Yan, yang berada di tim keluarga Liu, memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Menurutnya, tipuan kecil Li Chong tidak berarti apa-apa baginya. Ling Su, kamu seharusnya sudah mengetahui rencana Li Chong sejak lama, kan? Zuo Yuhan, ahli bela diri dari tim kastil Song Yuan, berkata dengan percaya diri. Su Lingzu mengangkat matanya yang indah dan menjawab dengan tenang, bukan hanya aku yang menemukannya. Oh! Zuo Yuhan mengangkat alisnya dan menatap Chi Juexin, Sui Feng, Song Siu, dan yang lainnya. Dia melihat mereka sangat tenang, seolah-olah mereka tidak terkejut dengan tindakan tak terduga Li Chong. Babak pertama sudah selesai, kontestan babak selanjutnya harus segera memasuki arena. Sui Gen tidak punya niat untuk menunda dan segera mengumumkan dimulainya babak kedua. Begitu dia selesai berbicara, siluet muda melangkah ke jembatan pelangi dan memasuki arena. Mata penonton tidak bisa tidak berbinar, dan mereka sedikit tergerak. Itu Wu Mian. Sepertinya hasil babak ini sudah diputuskan, selama kita tidak bertemu dengan beberapa orang itu. Wu Mian. Jenius Wu Clan dari kota Pulau Paus. Semua orang tahu bahwa klan Wu telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Di kota Pulau Paus, mereka hanya berada di urutan kedua setelah rumah tuan kota dan empat klan besar. Tidak lama kemudian mereka menjadi klan besar kelima. Justru karena itulah warga kota Pulau Paus menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap Wu Mian. Tidak mungkin, Wu Mian, Zheng Su mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi yang agak serius. Apa, apakah anda mendapatkan token giyok nomor dua? Kiao Xiao Wan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Hen, Mu Feng, dan Ye Yao juga menatap curiga padanya. Zheng Su tersenyum tak berdaya dan mengeluarkan token giyok dengan ukiran nomor dua di atasnya. Yang lainnya tercengang. Kiao Xiao Wan tanpa perasaan berkata, Saya pikir lebih baik jika anda kalah. Orang itu tampaknya setidaknya adalah Master Rune Surgawi peringkat kedua, bahkan mungkin peringkat ketiga. Anda pasti kalah. Huff, sulit untuk mengatakannya. Zheng Su tampaknya sangat tidak senang dipandang rendah oleh Xiao Ya. Matanya bersinar penuh tekad dan dia langsung melompat dari tribun penonton ke arena. Sebutkan namamu. Wu Mian berkata dengan acuh tak acuh. Benteng Song Yuan, Zheng Su. Oh, dari kastil Song Yuan, senyuman menghina muncul di wajah Wu Mian. Apakah kamu akan enyahlah sendiri? Atau kamu ingin aku mengirimmu pergi? Ini keterlaluan. Kata-kata Wu Mian langsung menimbulkan ketidakpuasan banyak penonton di kastil Song Yuan. Zheng Su juga mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan terlalu bangga. Tertawa terlalu dini bukanlah hal yang baik. Huff, sesuai keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, prasasti spiritual yang mempesona tiba-tiba menyebar di bawah kaki Wu Mian. Prasasti spiritual terbentang seperti jaring laba-laba aneh yang indah. Ekspresi Zheng Su sedikit berubah. Bajingan, kamu benar-benar mengatur Rune saat kita berbicara. Kamu terlalu bodoh untuk tidak menyadari hal ini. Prasasti spiritual yang berkembang dengan cepat meluas ke depan. Pada saat yang sama, Wu Mian menjentikan jarinya, dan lusinan Rune seperti pecahan tersapu. Mereka berubah menjadi gumpalan hantu serat optik dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyatu. Aduh! Saat berikutnya, serigala hijau setinggi 4 hingga 5 meter diam-diam berubah. Tanpa memberi waktu pada Zheng Su, serigala hijau langsung menyaret bayangan hijau dan bergegas menuju Zheng Su dengan aura pembunuh yang kental. Tercelah. Zheng Su mengutuk. Dengan tergesa-gesa, dia segera menambahkan speed Rune pada dirinya sendiri. Kedua kakinya dikelilingi oleh siklon emas yang mengalir. Seolah-olah mengendarai awan, Zheng Su langsung melompat dari tanah. Suara mendesing. Bayangan hantu serigala melesat melewati telapak kaki Zheng Su. Angin dingin yang menggigit menyapu seperti pisau. Setelah menghindari serangan itu, Zheng Su tidak mengatakan apapun. Dia melakukan backhand dan memotong dengan pukulan roundhouse. Bilah melengkung yang dibentuk oleh energi reiki menebas langit dan mengenai punggung serigala hijau di bawah. Bang! Serigala hijau langsung terbelah menjadi dua dan meledak menjadi awan cahaya yang terfragmentasi. Cantik! Penonton di kastil Zhong Yuan langsung bertepuk tangan atas serangan balik Zheng Su. Namun, Wu Mian mencibir. Dia mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah Zheng Su di langit. Wus! 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 Rangkaian Rune yang mengelilingi Wu Mian tampak seperti segerombolan belalang dan ngengat berwarna-warni, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju Zheng Su. Dalam proses pergerakan, semua Rune menjadi sangat tajam dan berubah menjadi anak panah yang bersinar dengan kilau biru tua. Karena serangannya terlalu terkonsentrasi, Zheng Su tidak berani gegabuh. Energi reiki yang melonjak meledak, dan ratusan Rune pertahanan muncul di kedua sisi tubuhnya dari udara tipis. Mengembun! Saat Zheng Su berteriak, tanda cerah dan indah tiba-tiba berubah menjadi kabut. Semua kabut menjadi tebal dan padat, seperti awan keberuntungan, dan sosok Zheng Su tersembunyi di dalamnya. Anak panah tajam itu terjun ke dalam kabut seolah-olah sedang terbang kerawa, dan tidak menimbulkan turbulensi apapun. Teknik memutar terbalik. Teriakan dingin Zheng Su datang dari kabut tebal. Hati orang-orang di luar lapangan terkejut. Kemudian, suara angin yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka melihat hujan lebat anak panah turun dari awan. Kecepatan kembalinya anak panah itu dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Orang ini cukup kuat. Kiao Xiao Wan tersenyum terkejut. Memang, Han Yi Kuan pun menyatakan persetujuannya. Aura pembunuh yang sangat dingin dan kuat mengalir, dan pupil Wumian yang sedikit berkontraksi memantulkan cahaya dingin yang tajam. Bang! 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 Krune Jimat berubah menjadi anak panah yang menghujani Wumian seperti sambaran petir. Wumian dengan gesit membalik ke belakang, dan batu bata di tanah hancur berkeping-keping. Sebuah lubang selebar beberapa puluh meter muncul di tanah. Tah! Wumian terus mendarat di tepi lubang, dan senyuman menghina muncul di wajahnya. Wus! Namun, hampir di saat yang sama, bayangan mengerikan muncul di belakang Wumian seperti hantu. Menangkapmu, suara gembira Zheng Su terdengar. Wumian terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Boom! Kedua energi telapak tangan, yang berdenyut dengan kekuatan spiritual yang kuat, bertabrakan satu sama lain, dan suara yang keras dan berat terdengar bersamaan dengan benturan yang keras. Topan energi reiki yang kacau memercik dan menyapu ke segala arah. Di bawah serangan kuat Zheng Su, Wumian langsung terdorong mundur puluhan meter. Penonton di kastil Zhongyuan mau tidak mau merasa kasihan. Jika reaksi Wumian setengah langkah lebih lambat, pertandingan bisa dinyatakan selesai. Namun, Zheng Su sudah menunjukkan auranya. Di mata penonton, dia lebih unggul. Namun, pada saat ini, wajah Wumian tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sangat bangga dan kejam. Sayang sekali, jika kamu sedikit lebih cepat, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Zheng Su mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Hua! Kemudian, aura Wumian tiba-tiba meroket, dan energi reiki yang besar membanjiri seluruh tempat seperti banjir. Sangat disayangkan, arrai rune ini, aku sudah menyelesaikannya. Arrai rune ini, apa? Murid Zheng Su mengerut, dan hati semua orang di luar arena mengikutinya. Berdengung. Tiba-tiba angin menderu-deru, dan aura dingin memenuhi langit dan bumi. Saat langit menjadi gelap, rune rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul di dasar alun-alun. Wumian mengangkat tangannya, dan auranya sangat mengerikan. Arrai kelelawar darah! Arrai kelelawar darah! Zheng Su punya firasat buruk. Bersamaan dengan rawungan yang tajam dan memekakan telinga, ribuan titik cahaya merah muncul di antara langit dan bumi. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin dan beracun. Kelelawar hitam tiba-tiba terbang di udara, dan suasana seluruh Coilet Dragon Arena menjadi suram, seolah-olah itu adalah kota hantu di bumi. Aliran udara dingin menyelimuti langit, seolah siang dan malam telah tiba. He he! Kelelawar yang padat mengangkat Wumian tinggi-tinggi, dan yang terakhir tergantung di udara seperti hantu, memandang Zheng Su di depannya dengan sikap menghakimi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!